Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat siang Professionals Selamat datang di event Knowledge Sharing Data Science 101 Yang dipersembahkan oleh yang Indonesian Professionals Association in Taiwan Atau yang kita bisa singkat IPATW Sebuah kebahagiaan pertama bagi saya sendiri Bisa bertemu dengan para Professionals di Zoom meeting ini Ini kayaknya saya masih belum ketemu nih Kita bisa sambil open camp dulu sekarang Biar bisa saya lihat muka-mukanya teman-teman ya Yang ganteng dan juga cakep Saya pengen lihat dulu semuanya Oke, ini udah mulai beberapa, udah mulai open camp Sambil tunggu bentar ya Wah ini pada keren-keren semua nih Teman-teman yang maksimal semua, keren-keren Nah, sebelum langkah lebih jauh Saya mau kenalin diri dulu dong Saya Andrianto, saya Harmin jadi moderator di acara ini Nah, sebelum kita ngomong ke materi Saya pengen tahu dulu dong tentang kabarnya teman-teman nih Kan sekarang lagi jawabannya Wah, Omikron lah, atau Delta, atau apa Gimana sih kabarnya? Kalau misalnya kabarnya bagus-bagus semua Boleh banget kirim reaction jempol Di Zoom ini, biar kita bisa tahu kira-kira gimana Kalau misalnya nggak kirim reaction di jempol Ya, saya asumsi tetap bagus juga deh kondisinya Dan saya tentu saja doain Supaya kabar teman-teman baik semua Wah, mantap nih, banyak yang kirim reaction Nah, ini by the way ya Kalau misalkan saya lihat dari list pendaftaran Yang kemarin teman-teman di-register Ada juga dari WhatsApp Peserta hari ini itu nggak cuma dari Taiwan Tapi juga ada dari Indonesia Dan bahkan ada juga dari negara lain Nah, teman-teman boleh banget Ketik dulu, kasih tahu teman-teman lainnya Pada dari mana sih join webinar hari ini Mungkin bisa kirim di kolom chat Zoom Kalau saya sendiri sih Saya dari Taipei sekarang Wah, ini dari Taipei juga Banyak yang dari Taipei kayaknya ya Oh, dari Jakarta juga ada Halo, Mario Wah, kebanyakan dari Taipei Luar biasa nih Teman-teman ini pasti pada penasaran Gimana sih Data Science City? Nah, cuma kalau misalkan Saya boleh sebelum melangkah lebih lanjut lagi Saya pengen kasih tahu juga teman-teman nih Seperti event-event online lainnya Kita juga ada beberapa teknis Yang saya mesti kasih tahu Sebelum kita ngomong lebih lanjut Nah, pertama-tama Saya minta tolong bantuan teman-teman Yang bisa open camp Tolong banget untuk open camp Nah, biar nanti speaker kita Yang kita udah pasti tahu Namanya Jessica Biar dia nggak sendirian nih Kayak nggak ngomong sendiri Nah, terus yang kedua Nanti untuk sesi Q&A Nah, pertanyaan Itu bisa dikirim lewat Slido Mungkin boleh di-share Di screen teman-teman panit ya Untuk Slido-nya Kasih tahu linknya yang mana Kode-nya bagaimana Nah, terus teman-teman Kalau misalkan waktu di Slido Nah, ini kayaknya Slido dikirim di dalam kolom chat juga bisa Ya, ada di kolom chat ya Nah, ini kode Slido-nya bisa buka Slido.com Nomornya 159861 Atau juga bisa kirim Bisa scan keyword code yang ada di layar Nah, nanti banyak ada beberapa list pertanyaan seperti ini Kalau memang ada pertanyaan teman-teman Yang udah ditanyakan oleh teman yang lain Boleh langsung kirim like Nanti kita bakalan lihat Yang mana yang paling banyak Orang pengen denger nih teman-teman Lain pada pengen denger Nah Terus yang ketiga ada rulusnya lagi Maksudnya bukan rulus ya Teknisnya yang ketiga ya Simak dengan baik materinya Dan tentu saja jangan lupa follow Instagram IPA Taiwan At IPA.TW Nah, informasi-informasi event ini Dan juga event-event berikut-berikutnya Bakalan kita share di dalam Instagram tersebut Nah, juga Nah, selanjutnya nih Kan udah tau nih kayak-kira Hosenya ini dibikin oleh IPA Taiwan Nah, teman-teman disini Saya yakin beberapa udah pasti tau Apa itu IPA Taiwan Dan mungkin ada juga teman-teman yang belum kenal Terutama mungkin teman-teman di Indonesia nih Apa sih IPA.TW itu? Nah, untuk itu Saya mau mengundang Saudara Frankie Jong Selaku eksekutif direktur dari IPA.TW Untuk memberikan perkenalan sedikit Tentang IPA Taiwan Dan juga event dari IPA Taiwan Di tahun ini Apa-apa aja Nah, gak perlu lama-lama Silahkan Saudara Frankie Jong Ya, terima kasih Andri Kepada yang terhormat Bapak Fajar Nuradi Kepala Bidang PWNi KDi Taipei Para tamu undangan dari Dan karunianya Sehingga kita dapat berkumpul bersama Dalam acara Data Science 101 Terima kasih kepada speaker kita Juga Jessica Elizabeth Yang bersedia Mempersiapkan bahan Dan mengisi acara kita Dan terima kasih juga kepada setiap panitia Yang sudah bekerja keras Demi kelancaran acara hari ini Pertama-tama kami Sebenarnya panitia IPA Meminta maaf Sebesar-besarnya Atas pembatalan acara Mendadak secara offline di KDi Tidak jadi diselenggerakan Tapi diganti full online via Zoom Dikarenakan ada kondisi urgent di KDi Jadi mohon maklum Dari teman-teman dan pengertiannya Untuk acara hari Pendaftarnya sudah Kita terima Daftarnya total sebanyak 147 Status profesional dan student Hadir online hari ini Wow Saudara-saudara sekalian Saya mau sharing sedikit informasi Tentang program Spotensi IPA Itu ada empat Yang pertama itu Meet the Leaders Social Events Knowledge Shares Dan Career Evening Nah acara hari ini adalah Salah satu acara bagian dari Knowledge Shares Membagikan pengetahuan Dari pengalaman kerja Sesuai roadmap setahun 2022 program event Yipa Sesuai di layar Nah teman-teman bisa lihat nih Career diversity itu Dari Januari sampai Maret Kita atur waktu Schedulenya sesuai dengan Kondisi pandemik Dan event besar lainnya Agar tidak Bertabrakan Patokannya Pengumumannya ada di Yipa Instagram ya Jadi harus terus ikutin Nah Topik hari ini adalah This series of events Is finding customers Equorum based on data Jadi acaranya bakal Disusun Sedemikian rupa Agar teman-teman bisa Diperlengkapi Baik Soft skill maupun Hard skill Career diversity series event Merupakan seri pertama Dengan Tadi topik Data science 101 Data driven Decision making To build impactful Product in the company Saya pribadi percaya Dengan Knowledge is power Ya mungkin Setelahnya bisa Teman-teman bisa lihat Nanti di Yipa group Di whatsapp Dan juga di line Nah juga kita Sudah umumkan Di instagram Knowledge is power Itu artinya Dimana pengetahuan Itu adalah Kepuatan Jadi semakin banyak Yang kita tahu Semakin banyak data Informasi yang kita Kumpulkan Itu akan Membantu kita Membuat keputusan Menjadi Lebih baik Dan tepat Di waktu yang tepat Pekerjaan kita Juga akan Semakin lebih produktif Bukan berdasarkan Asumsi Tapi bisa diprediksi Jadi bisa dibilang Keberhasilan itu Bisa diprediksi Dengan data yang lengkap Dan usaha yang benar Hasil mendapat Memberikan value Atau nilai Di tempat kerja Dan menentungkan Deskidik karir kita Di Taiwan Maupun di Indonesia Melalui acara ini Kami berharap Profesional di Indonesia Dapat bersaing Dalam era global Dimana digital Dan teknologi Mempunyai peran Yang sangat penting Di dalam setiap industri Caya semuanya Sekian dari saya Terima kasih Saya kembalikan kepada Andrianto Terima kasih Tepuk tangan dulu Kita berikan Tepuk tangan Kalau kita ketemu langsung Bisa tepuk tangan langsung Kalau sekarang Kita pakai virtual Kirim reaksi di zoom Ada reaksi tepuk tangan Kita berikan tepuk tangan Melalui virtual Luar biasa sekali Singkat Dan jelas Dari saya ketemu Ada beberapa keyword Ada kata-katanya Knowledge is power Wah ini Bagus banget Kata-katanya Dari sangat-sangat berkaitan Dengan yang apa Yang bakal kita pelajari Hari ini Terus juga ada Bukan asumsi Bukan asumsi Bisa diprediksi Wah ini juga Satu hal yang sangat-sangat Berkaitan dengan data science Dan kita harapkan Tentu saja semuanya Kita harapkan Kita bisa pelajari ini Di hari ini Dan juga Pengalaman apa yang kita pelajari Hari ini Menjadikan itu Power kita yang baru Dan kita gak asumsiin apapun Tapi kita prediksi apapun itu Wah mantap sekali Nah selanjutnya Kita kayaknya Gak afdol Kalau misalkan Gak minta dari KDI Selaku perwakilan Indonesia Pemerintah Indonesia Di Taiwan Untuk memberikan speech Nah untuk itu Saya mengundang Bapak Fajar Nuradi Selaku Kepala Bidang Perlindungan WNI Dan Penerangan Sosial Budaya Dari KDI Taipei Untuk memberikan Sepatah dua patah Kata sambutan Silahkan Pak Fajar Pak Fajar masih di mute Sepertinya Siap Oke Tadi Belum bisa di mute Apa belum bisa di unmute Baik terima kasih Kau Andri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nau budaya Salam kebajikan Selamat Siang menjelang Sore Yang kami hormati Bapak Franky Jong Sebagai eksekutif direktur RIPA Beserta jajaran Kemudian Yang kami hormati Perwakilan IDN Kehadir Perwakilan dari PPI Perpita Dan organisasi Masyarakat Indonesia Lainnya Di Taiwan Yang Kiranya hadir Pada Pada forum yang baik ini Tentu juga Yang kami banggakan Seluruh Teman-teman Masyarakat Indonesia Baik yang ada Di Taiwan Hadir langsung Dari Taiwan Atau dari Indonesia Tadi Sebutkan Ada yang dari Negara lain Puji syukur Pada Tuhan Yang Maha Esa Kita Selalu Ucapkan Atas Nikmat Sehat Dan berkah Sehingga kita Masih dapat Hadir Pada acara ini Dalam keadaan Sehat Walafiat Tidak kurang satu Apapun Untuk Sama-sama Berdiskusi Dan belajar Mendapatkan Knowledge sharing Dari teman-teman YIPA Pertama Juga ingin kami Sampaikan Permohonan maaf Dari Pak Budi Santoso Kepala KDTP Yang Sedianya berkenan Hadir Namun Karena ada Komitmen acara lain Pada hari yang sama Saat ini juga Beliau menugaskan Saya untuk Mewakili beliau Tanpa mengurangi Rasa hormat kami Dari KDTP Untuk Selalu Hadir Pada setiap Kegiatan Organisasi Masyarakat Indonesia Termasuk IIPA Yang Kami Ingat Baru di launching Tanggal 4 Desember Tahun lalu Ini Jadi Satu Kebanggaan Dan Kehormatan Bagi kami Untuk selalu Hadir di tengah-tengah Teman-teman semua Bapak Ibu Saudara-saudara Teman-teman Yang berbahagia Ijenkan kami Menyampaikan Apresiasi Setinggi-tingginya Kepada Teman-teman IIPA Pengurus IIPA Yang Telah Komitmen Menunjukkan Komitmennya Untuk Terus Berbagi Untuk Terus Berkontribusi Terhadap Kemajuan Bangsa Indonesia Kenapa Saya Sampaikan Seperti itu Karena Contoh Seperti kegiatan Yang Diadakan Hari ini Ini Satu Terobosan Yang dilakukan IIPA Yang Mungkin Ini juga Salah satu Yang terbaru Dari Yang kami Amati Di Taiwan Yaitu Kegiatan-kegiatan Semacam ini Kemarin Tanggal 10 Februari Kami Membuka Acara Pitch It Dari Perpita Yang itu Satu Hal yang Luar biasa Dimana Kegiatan tersebut Adalah Semacam Kompetisi Coveragenya Atau Konsepnya Formatnya Sekompetisi Kompetisi Inovasi Bisnis Dan ini Diikuti oleh Cukup banyak Peserta Dan Saya kira Ini luar biasa Disitu Bisa menjadi Satu forum Untuk Teman-teman Mahasiswa Terutama Karena memang Yang disasar Adalah Mahasiswa Untuk Mengeksplore Ide-ide Bisnis mereka Startup Bentuk Apapun Yang mereka Pikirkan Dan itu Bisa dikompetisikan Dan Saya kira Hasilnya Nanti akan Baik Kemarin kami Sampaikan Jangan sampai Berhenti di Kompetisi tersebut Tapi juga Bisa nanti Kami bantu Kami dorong Untuk bisa Diimplementasikan Ide-ide Bisnis tersebut Dan itu Saya kira Hampir Sama Dan serupa Dengan apa yang Dilakukan oleh HIPA pada hari ini Ini suatu Hal Sangat positif Dan Kami kira Ini sangat bermanfaat Untuk teman-teman semua Makanya Tadi Tadi Franky Menyampaikan Sudah Mencatat Ratusan Terlebih dari Seratus Peserta Yang Ikut Mendaftar Untuk acara ini Dan ini Sangat luar biasa Bapak Ibu Teman-teman sekalian Serial Event Yang dilakukan oleh HIPA ini Juga saya lihat Sangat Apa Komprehensif Dan inklusif Pertama Yang disasar Adalah Semua profesional Baik yang ada Di Taiwan Maupun di Luar Taiwan Dan Ini Berkah Ya Salah satu berkah Mungkin kalau Boleh dibilang berkah Dari pandemi Sehingga kita bisa Mendorong Untuk Kegiatan-kegiatan ini Bisa dilakukan Secara virtual Yang bahkan Bisa menjangkau Teman-teman Yang ada di luar Taiwan Baik Juga di luar Taipei Jadi kalau Kita adakan di Taipei Pasti juga terbatas Teman-teman yang bisa hadir Tambah lagi Bisa dari luar Taiwan Jadi memang Kita harus Terus adaptif Menghadapi Pandemi yang Kami kira Masih berlanjut Ini salah satu Hal yang kami Apresiasi juga Dari IPA Dengan kondisi Yang terbatas Seperti ini Dan Banyak tantangan Tetap bisa Mengeksekusi Kegiatan-kegiatan Yang sudah direncanakan Sekali lagi Salud Untuk IPA Terakhir Yang ingin kami Sampaikan Mungkin ini Ya pesan Pesan moral mungkin ya Kalau boleh Kepada teman-teman IPA Terutama Dan juga Organisasi Warga negara Indonesia Di Taiwan Untuk terus Menggencarkan Kegiatan-kegiatan Yang bersifat edukasi Seperti ini Ini sangat baik Insya Allah KDI akan dukung Ya intinya Kita komunikasi lah Komunikasi Kita sangat terbuka Untuk setiap Kegiatan yang bisa Dilakukan bersama-sama Mungkin itu Yang bisa kami sampaikan Salam hormat Kami dari KDITP Selamat Berdiskusi Dan Mengikuti workshop Salut sekali lagi Untuk KIPA Dan selamat Atas kegiatan ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa sekali Pak Fajar Kita berikan reaksi dulu Yang Tempuk tangan Tepuk tangan lagi Untuk Pak Fajar Luar biasa sekali Dan disini Saya juga Mendapatkan Satu poin yang menarik juga Yaitu Berkah pandemi Karena pandemi Jadi kita bisa bertemu Secara online disini Gak cuman dari Taipei Gak cuman dari Taiwan Tapi juga dari Belahan dunia lain Mungkin Ada yang dari Indonesia Ada yang mungkin Dari negara lain Luar biasa sekali Ini berkah Suatu berkah Berkah dari Hal yang Mungkin yang kurang baik Dan akhirnya kita mendapatkan Suatu berkah yang luar biasa Nah Event harinya mungkin Topiknya serius ya Tapi saya gak mau Kita terlalu serius Jadi kita Bakal main game sebentar Untuk Ya mungkin juga bisa jadi Kenalan Mungkin bisa sepik-sepik Bisa saling tahu Satu sama lainnya Silah banget Nah Kita bakal main game Game-nya Menggunakan Mentimeter Boleh Ya teman-teman Share screen Bentar Ini ada Silahkan teman-teman Boleh Scan disini Keyword code Di sebelah kanan Yaitu ada Ada keyword code-nya Atau mungkin Buka langsung Menti.com M-E-N-T-I .com Dan juga bisa Masukkan Kodenya 26293018 Nah setelah masuk Ada tombol like Di like dulu bentar Biar kita bisa tahu Ada berapa banyak yang udah join nih Sementara ada 8, 10 Wow banyak banget nih Mulai banyak yang join Ada QR code nih Sebelah kanan Jangan lupa Bisa scan QR code Atau bisa klik Menti.com Dan juga masukkan kodenya 26293018 Kita main game sebentar Ini simple aja gamenya Biar kita saling tahu Kira-kira gimana nih Oke ini ada 27 Yuk yang belum join Boleh join sebentar Kita main game simple-simple aja Seperti quiz-quiz gitu aja Biar kita saling ya Dapat idea sedikit Dapat gambaran sedikit Oke udah ada 30-an orang nih Ada sekarang yang di zoom Yang terlihat di listnya saya Ada 87 orang Kita tunggu sekitar 35 kali ya Kita langsung masuk gamenya 33 Ayo Yang belum join Langsung join Diklik Oke 36 nih boleh nih Kalau gitu kita mungkin next Silahkan kita buka pertanyaannya Yang pertama nih Saya pengen tahu dulu Kira-kira ekspektasi teman-teman Untuk join dari event ini Atau apa sih Ayo mungkin bisa dimasukkan dulu Jawabannya kira-kira 1 atau 2 Biar kita tahu nih Kira-kira apa Oh gak ada ekspektasi Nothing tools banget nih Mantap Ingin tahu tentang data driven Wah ini gain knowledge Getting idea Bisa tahu data scientist Mengerti data science Wah belajar pengalaman Jessica nih Kayaknya Jessica Cukup terkenal ya Cukup famous di Lingkungan teman-teman ini Jadi bisa Datang karena pengen tahu Jessica nih Terus bisa tahu Apa yang dikerjain data science Wah banyak banget nih Rata-rata padahal Rata-rata pada tahu Pada pengen tahu Apa itu data science Dan juga pengen belajar Untuk menjadi data scientist Atau kurang-kurangnya Bisa tahu perspektifnya Dari data scientist Nah mungkin banyak faktor Yang mempengaruhi itu Yang pastinya atau saja Demandnya dari data science Itu selalu meningkat setahunnya Seperti yang kita udah share Di Instagramnya Ipa Taiwan Kita juga mengatakan Menemukan data Kalau misalkan Demandnya dari data scientist tinggi Dan juga Pendapatannya juga lumayan gede Saya gak bisa ngomong Angkanya kisaran berapa Karena kebetulan saya Bukan data scientist Tapi juga itu Salah satu mungkin Salah satu faktor yang mendorong Wah ini pengen tahu Banyak banget nih teman-teman Pengen belajar Nah sebelum kita belajar Kita masuk dulu Kedalam slide-nya Dalam games-nya kita Teman-teman Kalau buka menti.com tadi Ada tulisannya di atas Go to slide Boleh di klik Di go to slide Ntar kita akan masuk Kedalam ini Kedalam games-nya ini Wah ini Wah luar biasa banget nih Antusias teman-teman nih Boleh Kita mungkin bisa masuk ke Isi slide-nya Teman-teman panitia Oke kita punya tiga pertanyaan Kita masuk pertanyaan pertama Kita tunggu dulu Teman-teman yang pada masuk semua Nah ini Yang belum join Mungkin bisa Langsung join sekarang Ke menti.com Dan kodenya 26293018 Saya ulangi Menti.com Dengan kodenya 26293018 Wah ini Saya kayak berasa Quiz di TV Jadi Wah Masih nomor teleponnya berapa Oke ini udah ada 47 Yang dalam Siap di pertanyaan nih Kita mungkin bisa Mulai countdown-nya Saya akan berikan waktu 10 detik Teman-teman untuk menjawab Dan yang orang Menjawab pertama Akan mendapatkan Poin lebih tinggi Nah ini skillset Yang tidak dibutuhkan Seorang data scientist Silahkan Oh ada 15 detik Kira-kira yang mana ya 3 2 1 Oke Jawaban yang benar adalah Maximizing cost Wow Dan ini Banyak banget teman-teman Yang udah tau Kira-kira disana Tapi ada juga teman-teman Yang menjawabnya Tools and algorithm Serta visualization Dan storytelling Ini jangan di next dulu Saya pengen tau Ada yang mau ngaku Siapa yang jawab Tools and algorithm Ini Saya gak janji Gak ada apapun Saya pengen tau aja Mungkin siapa tau Ada point of view menarik Dari sini kita bisa pelajari Baren-baren juga Apakah ada yang mau Mengatakan Oke Kalau misalnya gak ada pun Gak masalah Saya cuma pengen tau Kenapa sih bisa mengikirkan Tools and algorithm Bukan dibutuhkan oleh Sun data scientist Karena itu adalah Salah satu tools Yang setahu saya Sangat-sangat penting Oke Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kita ada 3 pertanyaan Pertanyaan berikutnya Kita lihat dulu Skor sementara Siapa yang reading Wah ada siapa ini yang paling tinggi Ada G Wow Namanya simple sekali G Paling cepat tapi dia Luar biasa Mungkin karena namanya satu suruh Jadi jawabnya kliknya lebih cepat Oke Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pertanyaan kedua Kita bisa langsung start Countdownnya Oke 15 detik Practical knowledge Yang tidak dibutuhkan Soal data scientist Kalau ini saya tahu juga jawabannya nih Oke 3 2 1 Time's up Oke Ada yang jawabnya Domain and business knowledge Serta computer science Wow Ini juga Beneran cukup menarik Kenapa teman-teman bisa Mungkin kepikiran disana Tadi Kalau misalnya ada yang jawab Math and statistics Saya itu pasti bakalan Pengen cari tahu siapa orang Penasaran gitu Kenapa bisa berpikir seperti itu Bukannya Bukannya berarti negatif Tapi lebih karena Siapa tahu ada point of view yang menarik Yang mungkin saya belum tahu gitu Oke ini cukup Banyak yang jawabnya benar 37 orang Boleh kita next Kita lihat siapa yang memimpin Plasemen sekarang Oke Masih Oh saya kira tadi J yang masih memimpin Sekarang ada Omni Omni menjadi tercepat Di pertanyaan kedua Tapi dia tetap memimpin Plasemen Wow Ini kayak berasal balapan MotoGP gitu Oke Kita lanjut Pertanyaan terakhir Pertanyaan ketiga Oke Kita langsung start aja Dimana Jessica bekerja sekarang? Wah ini Kalau baca posternya Ipatayon pasti tahu nih Pilihan ada empat Foxconn Polytron Unicorn Winstron Winstron sorry Lima Empat Wow Semuanya bilangnya On-on-on nih Yang penting jangan kena Omikron Time's up Oke Kita sambil menunggu Nunggu hasilnya Apakah teman-teman Di sini pada tahu? Wow Pada tahu nih Kebanyakan tahu Kalau misalnya Jessica Kerja di Winstron Wah Winstron ini perusahaan apa Kita dengar dari Jessica langsung Saya gak bakal spill Apa itu Dan di sini juga Kalau misalnya teman-teman tahu Foxconn Ini adalah perusahaan teknologi Yang terkenal di Taiwan Polytron itu adalah Perusahaan dari Indonesia Dan juga Kalau misalkan Unicorn itu adalah Ini Kuda yang ada tanduknya Unicorn Dan juga Titika perusahaan Startup mencapai Satu miliar dolar Valuasinya Maka mencapai Unicorn Kayaknya sudah pada tahu Semuanya teman-teman Dan Winstron Ini adalah tempat kerja Jessica Tapi bikinnya apa Saya juga kurang tahu Kita tunggu dari Jessica aja Oh kita lihat Kelasemennya siapa yang memimpin Kayaknya G yang memimpin Memenangkan ini Luar biasa Luar biasa sekali G ya Tempuk tangan untuk G dulu Kita berikan tempuk tangan Secara virtual Untuk G Jadi sangat luar biasa G yang memenangkan Selain sekali G Anda Kita gak mau menyiapkan hadiah apapun Kita memberikan ucapan Luar biasa aja Kita memberikan selamat Kepada Anda Karena kita cuma Sekedar mengisi waktu dulu Biar kita saling Ya Tarik nafas sebentar ya Biar kita gak terlalu serius Nah ini kayaknya Jessica Udah siap Di zoom ini juga Nah ini mungkin yang kita tunggu-tunggu Kita masuk ke main course Dari event kita hari ini Nah itu pembahasan Dari speaker kita Jadi Jessica Dia ini Merupakan data scientist Di salah satu persatu Manufaktur Nah itu tadi Wistron tadi Nah sebelum saya mengundang Jessica Saya mau mengingatkan teman-teman Kalau memang ada yang mau bertanya Silahkan masuk ke slido Seperti di link yang tadi dikirimkan dalam chat Dan juga masukkan pertanyaan teman-teman di sana Kalau misalkan Teman-teman udah ketemu pertanyaan yang cocok Langsung aja klik like di sana Nah terus Ntar kita bakalan milih pertanyaan dari slido aja Nggak kita-kita gak bakalan terima pertanyaan yang dari kolom chat zoom Tapi kita bakalan juga menyediakan kesempatan Untuk teman-teman yang mau open mic ketika sesi Q&A Nah oke Nggak perlu lama-lama lagi Silahkan Jessica The stage is yours Oke Makasih Wetko Andri yang udah Memberikan perkenalan yang begitu Luar biasa ya Dan juga quiznya sih Seru sih Untuk bisa tahu Kira-kira perspektif teman-teman Gimana Bener banget sih Maksudnya kayak Sebenarnya di data scientist juga Nggak ada yang bener-bener-bener Nggak ada yang bener-bener salah gitu ya Karena Di data scientist bener-bener relatif gitu Field kerjaan kita apa gitu Keputuhan perusahaan juga Masing-masing beda gitu Jadi ya Salam kenal ya Nama saya Jessica Saya Bekerja di Taiwan saat ini gitu ya Dan saya juga akan Hari ini diberikan kesempatan Dan sebuah kehormatan bagi saya Diberikan kesempatan oleh Yipa Taiwan Untuk dapat mempresentasikan Dan sharing tentang apa sih itu Sebenarnya data scientist gitu ya Jadi kalau misalnya Kira-kira ada kebingungan atau apa Boleh ya untuk langsung Kasih reactionnya aja Yang kayak tadi Qandri bilang Terus misalnya kayak Aku tiba-tiba ngomongnya kecepatan nih gitu ya Bisa juga mungkin Kasih reaction juga Supaya aku juga tahu gitu Jadi apakah teman-teman Sudah bisa lihat slide-nya sekarang? Ya sudah terlihat dan jelasin Jessica Oke Jadi hari ini Sudah pada tahu ya Kira-kira hari ini Presentasinya bakalan tentang Data-derived decision making To build impactful product In the company gitu ya Kan kalau disini Kebanyakan kerja gitu ya Terus tadi juga aku baca ekspektasinya Mungkin Pengen banget nih menerapkan Gimana sih data driven gitu kan Kayaknya kok hits banget gitu Emang beneran data driven Bisa membantu dan lain-lain gitu ya Semoga bisa menjawab pertanyaan Kalian hari ini gitu ya Jadi kenalin Nama aku Jessica Ignore aja nama belakangnya Terlalu panjang Panggil aja aku Jessica gitu ya Aku sekarang saat ini Diberi kesempatan Untuk bekerja sebagai data scientist Di salah satu perusahaan Taiwan Yang nanti juga akan aku kenalkan Kurang lebihnya apa gitu Dan education background aku Aku S1 nya di Indonesia Di Surabaya lebih tepatnya Di Universitas Katolik Widya Mandala Mungkin ada juga aku lihat Beberapa anak Unika Widya Mandala Yang waktu itu sangkatan sama aku ya Yang ada disini juga Thank you juga udah hadir Dan aku backgroundnya tuh Teknik industri gitu ya Di Surabaya Lalu aku S2 nya Industrial Management gitu ya Disini di NTUST Di Taiwan Nah untuk di Taiwan sendiri Teknik industri nya Mungkin kalau disini Ada nggak yang dari teknik industri ini Kira-kira Yang backgroundnya teknik industri Boleh angkat tangan gitu Mungkin atau kasih stikernya gitu Ada nggak kira-kira Atau semuanya dari jurusan lain nih Oh iya ini ada rahmat ya Ini temen saya juga Seangkatan di NTUST gitu Ya jadi Kalau kita tahu ya Kalau di Indonesia Teknik industri itu beda banget sih Sama di Taiwan Karena kalau di Indonesia Kurang lebih penjurusannya Mungkin ada produksi gitu ya Ada operational research Dan ada juga ergonomi gitu Nah tapi Untuk di Taiwan Itu ketambahan satu Yaitu information technology Dan bersyukurnya Di NTUST ini ada gitu Information technology Dan kita bisa mendapatkan Certification nya Dinamakan mereka data scientist Karena mereka memang Information technology Yang fokusnya Lebih ke industri gitu ya Jadi lebih untuk membantu Industri Gimana caranya Dari data Bisa menjadi Impactful insight Buat industri gitu Nah jadi Untuk Achieve Sertifikat data scientist Ini sendiri Di NTUST Mereka ada Beberapa requirement Yaitu Ada beberapa kelas Yang harus diambil Untuk Dapat data science certification Nah lalu Kebetulan Karena saya mendapatkan Beasiswa Di NTUST ini Sehingga kita Selama masa S2 Kita juga harus Istilahnya mengabdi Kepada profesor ya Untuk membantu mereka Bekerja dalam Research nya gitu Dan tapi justru disini adalah Sebuah kesempatan yang Sangat membantu Karena yang kalau kita Semua disini Kebanyakan udah kerja ya Ada beberapa tadi Yang studen Tapi kalau kita tahu Sebenarnya ketika kita Di dunia kerja Gapnya tuh besar banget gitu Dari kita sekolah Apa yang kita dapetin gitu kan ya Dengan apa yang ada Di dunia kerja Nah dimana Selama S2 ini Ketika saya membantu Research ini Adalah hal yang Sangat membantu Menurut saya Karena profesor saya ini Bekerja sama dengan Sebuah research center Di NTUST Yaitu City IoT Dan disitu Mereka juga Bekerja sama Kadang dengan beberapa company Kadang juga Memang ada yang Cuman research purpose Jadi disana saya bisa Lihat gapnya nih Ternyata beda banget gitu Memang research Sama kerjaan gitu Tapi kenapa enggak Kita coba isi gapnya gitu ya Sebenarnya gapnya tuh Dimana gitu Nah untuk S1 saya sendiri Yang membantu Untuk data scientist ini Sebenarnya Adalah statistik gitu Dimana di Widya Mandala Di teknik industri nya Juga ada banyak Porsi untuk statistik Itu sendiri Jadi statistik ini Penting gitu ya Kalau mungkin ada Dari teman-teman disini Yang udah bisa statistik gitu ya Mungkin banyak yang udah familiar ya Kayaknya jurusan bisnis Jurusan apapun Kayaknya juga belajar statistik gitu kan ya Kebanyakan Nah itu juga Bakal membantu banget gitu Karena statistik yang Kita tahu ya Bisa ngeliat Wah ini ada Shifting rata-rata nih Ada standar deviasi nih Kayak gitu-gitu kan Yang kita pelajarin Dan itu bisa kita Implementasikan gitu ya Tapi Kayak yang tadi saya bilang Ada research Sama job gap gitu ya Kalau kita Waktu ulangan statistik Kayaknya cukup ya Untuk jawab data ini Standar deviasinya berapa gitu ya Tapi kalau untuk di pekerjaan Ya kita gak bisa Cuman ngomong Eh bos Data kita nih Standar deviasinya 10 nih Terus kenapa gitu kan Ya 10 aja bos Kan gak bisa kayak gitu ya Kita harus Kasih insight Ini 10 ini apa nih Maksudnya Dan apa yang Masalahnya tuh Sebenarnya dimana Berarti terus Apa yang bisa kita improve Dari kita tahu Standar deviasi Kita tahu shifting rata-rata Kita bisa lihat Mungkin di statistik Juga diajarin visualization gitu ya Kita bisa interpretasi Kurang lebih datanya tuh Seperti apa gitu ya Nah Lalu untuk Di S2 tadi kan Saya bilang Saya bantuin profesor Itu kurang lebih Bidangnya adalah Building energy management system Nanti saya juga akan jelaskan Sebenarnya itu apa ya Itu yang kayak Green building Go green Go green gitu lah Istilahnya ya Tapi kita juga menggunakan data Untuk mengolah ini gitu Lalu setelah itu Saya bekerja di research center tersebut Menjadi research assistant gitu ya Kurang lebih Tanggung jawab saya disana adalah Sebagai project manager Untuk renewable energy research Jadi kurang lebih datanya adalah Solar power generation Sama wind power generation gitu ya Data yang saya olah disitu Kemudian Selain menjadi project manager Saya juga mempersiapkan Jadi data scientist juga Biasanya mempersiapkan Roadmapnya nih Kira-kira next plannya apa Gitu kan ya Jadi sebenarnya Untuk jadi data scientist Itu adalah sebuah proses gitu ya Karena Kita gak bisa nih Kayak sekali lihat data Kita udah bisa langsung nentuin Roadmapnya kemana gitu ya Justru Data scientist adalah Menurut saya Proses yang iteratif gitu Ketika kita udah tentukan gitu ya Misalnya kita punya hipotesis gitu ya Istilah statistiknya ya Istilah Bahasa Indonesia nya Kita udah punya asumsi gitu ya Kira-kira data ini mau dibawa kemana gitu ya Mau diapain nih data ini gitu kan Nah Di situ Ketika kita udah tau gitu ya Tapi mungkin setelah kita ngelah data Eh kok kayaknya bisa dibawa ke arah lain Nah itu bisa Kalau di sini gitu ya Di sini Di data scientist tuh boleh gitu ya Untuk shifting itu tadi Karena ya Shifting ini tadi lebih baik Kenapa? Karena ini berdasarkan real data Yang udah kita lihat Bukan berdasarkan asumsi kita sendiri Kayak gitu Nah Lalu untuk Setelah itu Saya bekerja menjadi data scientist Di Wistron ya Kurang lebih di sini Kita mengolah data customer Di sini yang kita olah data customer Dan kita memberikan Solution gitu ya Nah lalu Kurang lebihnya Gambarannya kayak apa Mungkin Ketika saya kenalin Wistron Mungkin bisa lebih Baik gitu ya Ngerti kenapa kok Wistron ini perlu Mengolah data gitu ya Kenapa Apa urgensinya Wistron ini Jadi Wistron itu adalah Bener Tadi yang dibilang Itu electronic manufacture Nah mereka memang hardware manufacturer juga gitu Part-part dari laptop Dan berbagai macam gitu ya Tapi mereka juga Selain itu Akan menyediakan Namanya software solution ya Technical service provider company gitu ya Mereka juga menyediakan Selain manufacturing Mereka juga menyediakan After sale service gitu Sehingga kita bisa Diberi kesempatan Dari customer kita Untuk mengolah Dan membantu mereka Untuk berkembang juga gitu ya Dan customer kita Kayaknya kok gak pernah denger Wistron ya Gitu ya Keliatannya kok Ada di mana-mana Tapi kok gak pernah denger gitu Nah ya ini Karena dia itu Bisnis to business modelnya gitu ya Jadi Merknya tuh gak Gak ada di luaran gitu Karena kita memang Bener-bener bantu Bisnis company lainnya gitu Ketika kita memang Manufacturing product Itu juga akan menjadi Maksudnya laptopnya itu Bakal jadi merknya Si customer kita juga Gak akan jadi merknya Wistron gitu Gak kayak gitu Dan Dan di bawah sini Kalau kalian lihat Di sini ada beberapa Group Di sini ya Ini itu tempat saya bekerja Wistron ITS Itu Yang tadi Hardware manufacturer gitu ya Sama software solution gitu Untuk Company-company Yang memang Membeli hardware-nya di kita gitu Dan kemudian Di sini ada WeWine Di sini dia fokus Lebih ke cloud ya Mereka lebih Fokus ke cloud solution gitu Mungkin kalau simpelnya Bisa dilihat kayak Xiaomi ya Xiaomi kan Kalau kalian ke Xiaomi itu Smart home gitu ya Bisa dikonek-konekin Ke HP gitu ya Bisa lihat-lihat gitu Nah itu Juga salah satu Biasanya datanya Si smart home ini tadi Di store ke cloud gitu Untuk optimisasi produk mereka Dan kurang lebih Di sini tuh Mereka Mengoptimisasi Cloudnya itu tadi Juga cloud technology Cloud computing Kalau kalian mungkin pernah Misalnya di sini ada yang pernah Ikut artificial intelligence gitu ya Mungkin ya Ada yang familiar gak nih Sama artificial intelligence disini Kira-kira Ya saya lihat ya Ada yang ngagut-ngagut ya Oke Jadi kurang lebih kayak gitu Jadi Artificial intelligence itu sendiri Kan kita biasanya Taunya Oh kita Coding gitu ya Programming Kita run di laptop kita Tapi di cloud computing Mereka runnya di cloud gitu Itu sangat useful Ketika memang yang menggunakan ini Ada dari berbagai pihak Kayak gitu ya Dan juga disini ada Wistron new web gitu ya Mereka lebih fokus ke communication Nah itu tadi kayak smart home tadi Di Xiaomi itu Dia kan bisa connect ke HP kita Gitu kan ya Itu kan melalui wifi Dan lain-lain Nah itu yang communication lainnya itu Ya Ini Yang new web ini Yang kurang lebih ngurusin Untuk smart IoT Dan lain Communication lain-lain Yang dibutuhkan Oke Nah kemudian Kita lanjut Ini tadi Jadi Wistron produknya manufacturing Selain manufacturing dan desain Mereka juga menyediakan After sale service Lalu kemudian servicenya Kurang lebih bisa dibagi Menjadi tiga besar Tapi disini ada spesifiknya Dan disini juga ada Di websitenya Wistron Corporation Kalau misalnya Mau lihat gitu ya Tapi memang Karena kita tuh Perusahaan bisnis-bisnis ya Jadi Biasanya perusahaan yang seperti ini Tidak ngespill terlalu banyak Karena software solutionnya Itu adalah merupakan produk gitu ya Sama kayak misalnya Perusahaan mobil gitu ya Dia tidak mungkin Benar-benar kasih desain Mobilnya itu apa gitu Karena itu Kayak ya copyright gitu lah ya Dan sama disini juga gitu Softwarenya mereka ini sendiri Copyright Jadi Kemungkinan untuk dijelaskan Secara detail itu Sangat kecil gitu ya Tapi kurang lebih Untuk educational technology ini Mereka bekerjasama Untuk mengembangkan smart campus Di salah satu kampus di Kaohsiung Lalu untuk medical devices Ini lagi hits juga Sebenarnya ya Untuk yang mungkin Kalau ada yang bekerja di medical sector gitu ya Mungkin ini juga Wow gitu ya Menurut saya Maksudnya dulu saya juga Katro gitu ya Kok bisa ya Big data bantuin medical Ngapain gitu kan Soalnya kelihatannya Pekerjaan dokter Gak bisa digantikan Memang gak bisa digantikan gitu ya Tapi disini medical devices Mungkin bisa Kurang lebih Menganjance proses Dari medical itu sendiri gitu ya Gimana dari Saya baca itu Artificial intelligence Bisa membantu Drug repurposing Itu kayak Misalnya Awalnya obat ini Buat ini gitu ya Tapi nanti bisa jadi ini Mungkin kalau Lagi familiar Kayak covid gini kan Suatu pandemi gitu ya Kita masih belum tahu Obatnya apa gitu kan Ya dulu gak pernah ada Terus tau dari mana gitu kan Di sekolah gak mungkin Diajarin Dan itu bisa dengan Menggunakan big data Dari side effect Dan segala macam Fungsinya Bisa digunakan Artificial intelligence Ini untuk Menyarankan drug repurposing Nah Kemudian yang ketiga adalah Enterprise business technology Ini adalah Seperti dia menyediakan Cloud platform Software solution platform Yang secara umum Yang bisa digunakan Untuk enterprise Ini Wistron Tidak memproduksi SAP Tapi memang Mungkin Kalian tahu SAP gitu ya Tapi Seperti itulah Kayak Enterprise business technology Jadi apa yang kira-kira Dibutuhkan Enterprise business Dan dia bersama Untuk menyediakan Platform itu Kurang lebih seperti itu Nah Untuk Sampai sini Ada-ada yang Udah bingung Atau Masih oke Masih on ya Gak ngantuk kan ya Siang-siang ya Semoga Pembicaraan saya Tidak buat ngantuk ya Nah Ini daftar isi hari ini Kita ya Kita Mau bahas Tentang apa sih Itu sebenarnya Data science gitu ya Terus Basic skillnya Apa yang diperlukan Job role-nya itu Apa aja Skill setnya Terus habis itu Tadi udah ada di quiz ya Wah itu Jago sih Kalian udah berani Bisa debak gitu ya Saya jadi takut Apas Jangan-sangat saya Nyediakan materinya Terlalu gampang nih ya Buat kalian Ternyata kalian udah ngerti semua Semoga Tetap berguna ya Terus habis itu Ada case study dari company Beberapa company Dan juga My project history Terus juga mungkin Di belakang Saya akan Kasih sedikit Gimana sih Untuk start Karena saya sendiri Juga backgroundnya Bukan dari data scientist Abis itu Sekarang Saya pengen tau sih Kira-kira ada gak ya Yang udah tau data science Ada yang mau Open mic gak nih Kira-kira Yang mau Saya udah tau nih Kira-kira data science Itu apa sih Yang mau mungkin boleh Bisa raise hand kali ya Biar kita bisa tau Bisa raise hand gitu ya Malu-malu semua nih ya Iya Oke Oke untuk keuandri sendiri Udah pernah denger ya Untuk data scientist ya Ini moderatornya Yang kena jadinya Iya Pernah Saya pernah denger data science Tapi jujur sih Saya kurang tau Apa itu data science sih Nah itu ada yang jawab Analisis data Oh ya Analisis data Oke Ini dari Oke Dari Jefferson ya Ya analisis data Ya bener banget Jadi kurang lebih Ya analisis data gitu ya Tapi sebenernya Apa sih yang kayak Kenapa baru banget gitu loh Dari dulu juga Company pake data gitu kan Ya untuk Melangsungkan Keberlangsungan hidup Si company itu Sebenernya pake data Tapi kenapa kok Sampai perlu data science gitu ya Buat apa sih sebenernya Jadi Sebenernya data science itu Ini Multidisciplinary approach Itu nama kerennya ya Kalau nama gak kerennya Mungkin ini campur-campur gitu ya Kita pake approach yang campur-campur Untuk menghasilkan actionable insights Jadi sebenernya Gak ada tools Atau algoritm yang exact Eh kamu harus pake ini Pake ini kamu tuh pasti bener gitu Gak kayak gitu ya Karena Yang intinya adalah Kembali dari Sebenernya actionable insights Apa Yang kita mau tarik dari situ Masalahnya tuh apa Yang mau diselesaikan tuh apa Sehingga kita bisa Tahu actionable insights Yang relevan Dengan Data ini tadi tuh apa Kurang lebihnya kayak gitu Dan juga Kenapa Perlu data science ya Juga menurut saya Dan menurut beberapa website ya Memang karena Kita tuh sudah mumpuni Untuk collect big data gitu ya Kalau dulu kan Kayaknya Collect big data tuh Sesuatu yang kayak Awan-awan gitu ya Itu kayak kita nonton film Di filmnya pake VR gitu ya Kayaknya Dulu kita lihat Wah gak mungkin sih Ini cuma ada di film gitu Tapi Pada gitu ya Tiba-tiba udah ada aja VR gitu ya Bahkan udah ada Berbagai teknologi Yang mendukung gitu Dan sekarang juga sama Big data itu bukan Cuman sekedar mimpi lagi Tapi emang udah ada gitu ya Nah tapi Lantas apakah Big data itu selalu berhasil ya Nah itu juga akan aku bahas gitu ya Apakah sebenarnya Oh pokoknya kita punya big data Wah company kita pasti sukses gitu ya Nah itu juga akan dibahas Selanjutnya Nah ini sih salah satu contoh Yang menurut saya Dimana data itu sebenarnya Dipake dari dulu ya Kalau kalian mungkin Ada disini yang Ada gak yang marketing nih Ada yang salesperson gitu Itu gak yang ngurus-ngurusin Gimana cara meningkatkan penjualan gitu ya Survey market gitu Ada gak disini Wah Ternyata moderatornya juga ya Terus ada ini Beberapa ya Ada Jefferson gitu ya Ada Mike gitu ya Ada Ada ko Frankie juga gitu Jadi Kurang lebih udah familiar lah ya Dengan market segmentation gitu ya Gimana kita Kalau misalnya kita Menyiapkan produk Menentukan harga Menentukan Teknik marketing Itu bener-bener enggak Oh iya pokoknya Kayak gini gitu Pokoknya Misalnya Oh lagi hitsnya Kayak gini nih Lagi hitsnya Misalnya Kayak waktu itu McD gitu Yang ngeluarin BTS gitu ya Nah Tiba-tiba Oh yaudah deh Kalau ngeluarin BTS Kita pasti Ini Apa Mumpuni gitu ya Tapi yang dikeluarin Misalnya Misalnya produk rokok Tapi ada tulisan BTS-nya Nah kan cowok-cowok gitu ya Yang beli misalnya rokok Kan kebanyakan konsumernya cowok Ya kan Gak mau gitu ya Ngapain ada muka BTS Di bungkus rokok saya gitu Nantinya Terus ya kayak gitu lah Jadi kayak harus tahu Bener-bener segmentasinya Ini sebenarnya buat siapa gitu Jadi gak ada yang namanya Apply to all gitu ya Pasti kalau kayak gini Pasti sukses gitu Lalu Di sini ada Juga produk desain ya Kurang lebih yang bekerja Sebagai produk desainer Mungkin produk development Kayak gitu ya Ya ini beberapa Partisipan juga yang raise hand ya Kalian tuh pasti juga Memperdulikan market segmentation tadi Selain itu Kalian juga memperdulikan Data-data yang Misalnya produk kalian tuh apa Dan dipengaruhi Isu-isu apa gitu ya Yang tuh pasti juga ada datanya gitu Jadi itu yang kurang lebih Kenapa Data itu udah ada dari dulu gitu ya Misalnya juga ada yang Kalau misalnya dari teknik industri PPIC gitu ya Semua planningnya kan Berdasarkan data Data masa lalu gitu ya Kayak gitu sih Jadi kayak sebenarnya Data itu udah ada gitu Nah Untuk big data itu sendiri tadi Kenapa sih Kok sekarang itu Kayaknya perlu data scientist Nah karena untuk Afford big data itu Itu tuh mahal gitu ya Gak murah gitu Untuk Afford big data Kenapa? Karena Ada pertanyaan juga Yang kemarin saya baca Gimana ya Cara kita perusahaan Bisa collect data gitu Itu ada berbagai macam gitu Tergantung Misalnya di produksi Kita bisa pakai Produksi kan ada mesin Yang udah di-equip Dengan yang kalian biasa Collect data Untuk kalian bisa Maintenance prevention Sama bisa Production planning gitu ya Nah itu juga kan Butuh sensor gitu kan Terus abis itu Setelah butuh sensor Setelah data itu di-store Mau di-store kemana datanya Kalau datanya puluhan juta gitu ya Misalnya data yang disimpan Belum dari dulu Atau mau sebanyak apa gitu kan Itu juga butuh banyak biaya gitu Makanya kenapa big data itu sebenarnya Adalah salah satu kunci Tapi bukan satu-satunya kunci gitu ya Justru ketika kalian punya data itu adalah Awal dari segalanya gitu Belum ending Bukan goalnya gitu ya Dan ini adalah beberapa Salah satu Mungkin perusahaan yang terkenal ya Harusnya ya Semoga kalian tahu ya Ini perusahaan beberapa yang terkenal gitu ya Udah ada di industri sekian lama General Electric Dan juga ada Mungkin ini kartu kredit ya Mungkin yang Kita cewek-cewek yang suka shopping Tahu ini ya Kartu kreditnya ya Gitu ya Terus abis itu Kurang lebih mereka itu Sebenarnya gunain apa sih Buat big data gitu kan ya Nah untuk General Electric Mungkin kalau misalnya Ada yang bisa relate nih Dari dunia Yang tadi Kayak produksi Ya itu tadi Sensor on machinery gitu kan Terus Gimana caranya dari Kita Data yang kita udah collect Apa yang mau di-improve gitu ya Jangan sampai kita udah spend uang Banyak untuk sensor Wifi Segala macem ya Load, cloud Dan segala macem Terus tapi abis itu Gak tahu datanya tuh Mau dibuat apa Kayak gitu Terus abis itu Yang ke American Express Mereka bisa claim Bahwa mereka Bisa nge-predict 24% account Akan close Within 4 months gitu Nah terus mungkin Kalian juga pada Pertanya-tanya Saya juga bertanya-tanya Waktu baca ini Terus kenapa gitu ya Karena mungkin Saya bukan dari dunia Kartu kredit Tapi setelah Dipikir-pikir lagi Ya mungkin Bisa seperti Kira-kira Kalau misalnya di dunia yang lebih umum Mungkin Kira-kira nih Kayak misalnya Kalian pernah gak Kalian belajar di Shopee gitu ya Misalnya Shopee gitu Siapa yang gak punya Shopee disini Punya semua ya Nah gitu ya Terus abis itu Kalian udah lama nih Gak buka Shopee gitu kan Terus tiba-tiba ada muncul Hai Jessica gitu ya Ini ada promo ini nih Hai ini siapa Ada promo ini nih Gitu kan Dan promonya itu Ya itu tadi spesifik gitu Dan mungkin ini juga bisa digunakan Untuk teman-teman yang bekerja di dunia Seperti ini ya Untuk marketing-marketing gitu ya Bisa Kenapa kita harus memprediksi Kita bisa tahu Kira-kira dari 24% of account Yang mau close ini tadi Apakah kira-kira mereka dari satu segmentasi Apakah kira-kira misalnya Oh kayaknya 24% of account yang mau close ini Punya satu karakteristik yang sama Misalnya mereka Pekerjaannya sebagai apa Tingkat pendapatannya yang tinggi Rendah atau sedang gitu ya Mungkin ini juga bisa menjadi dasar Misalnya si American Express Mau buka jenis kartu baru gitu ya Misalnya udah ada apa Platinum udah ada apa gitu ya Mau buat yang apa lagi gitu ya Di atasnya Iron Man apa ya Gak tahu juga ya Yang untuk program-program yang menarik gitu Untuk kira-kira Oh dulu ingat gak BCA gitu ya BCA itu seingat saya dulu Bisa tiket nonton di XX1 Itu bisa dapat poin gitu ya Yang punya BCA credit card Dan itu spesifik gitu kan Kartunya gitu ya Dan itu juga bisa dijadikan Suatu panduan gitu Kira-kira kenapa nih orang mau close gitu Karakteristiknya ada yang sama enggak Ketika karakteristiknya sama Mungkin sebenarnya produk kita Tidak menjawab kebutuhan mereka Jadi mereka merasa Kayaknya gak perlu deh Kita tutup aja gitu Dan itu kalau misalnya Kalau misalnya kalian mau mempertahankan segmentasi yang itu Berarti kita bisa mulai improve gitu Apa yang mereka butuhkan sebenarnya Lalu habis itu Di sini ada Dimana kasus-kasus big data yang gagal gitu ya Dan ada nama company-nya juga sebenarnya Tapi saya gak masukin di sini gitu ya Tapi kurang lebih Sebenarnya mereka gagal Kenapa ya karena tadi itu segmentasinya salah Yang kayak tadi BTS gitu ya Kan kalau BTS kan Wah cewek-cewek ini ganteng-ganteng gitu ya Tapi kalau market segmentasi kita cowok gitu ya Mungkin gak akan sesuai gitu loh Nah jadi itu juga harus Perlu dipertimbangkan gitu ya Terus juga ada sensitive cases gitu ya Mungkin kalau misalnya sekarang di jaman COVID Terus kita bikin iklan Dimana orang sesek nafas Terus dibuat bercanda Nah itu kan sensitif banget ya Untuk saat ini gitu loh Makanya kenapa kita juga Kalau misalnya mau bikin sesuatu Harus bisa tahu sebenarnya gimana Karena misalnya sekarang lagi jamannya roasting Roasting ya di Indonesia ya Banyak stand up comedy yang baru Roasting-roasting gitu ya Banyak juga gitu Jadi mungkin perusahaan kita Mau adapt itu sebagai marketing strategi Tapi kita juga harus lihat nih Segmentasi kita siapa Apa yang sensitif buat mereka Dan apa yang kira-kira gak apa-apa Dan lucu nih gitu ya Jadi bener-bener gak sebarangan Untuk menentukan itu gitu Karena itu hubungannya dengan Yang mungkin tahu Tentang bisnis-bisnis gitu Kita kan bisnis itu punya image branding ya gitu Jadi jangan sampai image branding kita Yang udah kita bangun selama bertahun-tahun Rusak karena salah marketing strategi itu tadi Nah ini yang saya bilang tadi Bahwa big data itu bukan end goal gitu ya Ketika kita punya big data Bukan berarti Oh pasti kamu sukses gitu ya Ya amin ya Sukses ya gitu ya Tapi itu adalah sebuah awal gitu Sebenarnya bukan sebuah akhir gitu ya Itu adalah sebuah awal Dimana kita bisa banyak melakukan banyak hal Untuk mengutilisasi maksimal big data ini gitu ya Karena yang seperti tadi gak murah gitu ya Untuk afford big data itu sendiri Nah lalu kira-kira skill set apa sih Yang perlu dibutuhkan gitu ya Mungkin disini ada yang pengen Ada yang pengen pindah pekerjaan jadi data scientist Mungkin Atau ada yang udah data scientist Atau ada yang Mungkin disini ada yang manager perusahaan Atau apa gitu ya Yang mau Kira-kira perlu gak hire data scientist gitu ya Terus kalau kira-kira perlu hire Kira-kira perlu yang kayak apa Nah untuk saya sendiri Sedikit cerita Untuk proses interview saya di Wistron gitu ya Saya kurang lebih Memberikan suatu portfolio project gitu ya Apa saja yang pernah saya kerjakan Terkait dengan data scientist Selain itu Selain saya memberikan framework Saya ngapain aja Saya juga harus kasih actionable insight Dari misalnya building energy management system Yang tadi saya kerjakan Apa sih insightnya untuk dunia nyata gitu ya Karena seperti yang saya bilang tadi Ada gap gitu ya Kalau misalnya mungkin berbicara dengan researcher gitu ya Oh akurasi prediksi saya 95% cukup nih Bagus gitu kan Nah tapi untuk perusahaan sendiri Itu enggak Maksudnya itu bagus gitu Tapi terus buat apa Nah itu yang harus di-emphasis gitu ya Ketika mungkin sedikit tips untuk teman-teman yang Mungkin mau jadi data scientist Mau melewati perasa interview Atau sebagai manager atau HR Yang mau interview data science Jadi kurang lebih data science Selain kita perlu punya technical tools Kita juga harus punya practical tools gitu ya Kurang lebih evaluating and preparing data gitu ya Kenapa? Karena itu tadi Big data itu bagus Tapi ada juga yang bilang gitu ya Good data is better gitu Jadi big data itu bagus Tapi datanya itu bisa diolah enggak kira-kira gitu ya Dan datanya ini berguna enggak yang kita kumpulin ini ya Apa sebenarnya bisa dikurangin Yang ini enggak perlu Jadi bisa cutting budget juga gitu ya Terus preparing data karena data sensor gitu ya Misalnya waktu itu saya mengolah data itu Adalah data listrik di NTST gitu ya Jadi saya bisa lihat nih listrik di NTST berapa gitu Tapi itu confidential juga gitu ya Jadi gitu juga ketika wifi-nya mati nih gitu kan Ketika power outage nih lagi mati lampu gitu kan NTST dulu kalau misalnya beberapa kali gitu kan Ada mereka saatnya power maintenance gitu ya Jadi harus beberapa lampu dimatikan Atau sudden power outbreak lah kayak gitu Jadi itu mungkin data sih sensornya itu jadi kosong gitu loh Nah itu gimana caranya kita prepare data gitu ya Untuk dulu waktu saya itu belum ada deep learning yang Bener-bener bisa menghandle missing data Tapi untuk sekarang ada Tapi enggak semua data itu oke ya Karena kalau kalian mungkin familiar dengan data Ada yang data itu fluktuatif banget ya Ada yang bentuknya Misalnya data itu ada yang bentuknya kayak gini Gini-gini-gini gitu ya Kayak signal jantung ya Ada yang data itu ya tenang-tenang aja gitu ya Nah biasanya data yang seperti ini nih Yang susah kayak gini Yang kayak signal jantung ini ya Ini tuh yang susah gitu ya Untuk diisi dan di-ignore missing value-nya kayak gitu Nah lalu yang kedua Kita perlu tools and algorithm juga gitu ya Kenapa perlu? Karena itu tadi ketika kita udah tahu nih Kita udah collect nih baik datanya Mau ngapain aja Terus abis itu mau dibuat apa? Itu kan perlu tools and algorithm juga Antara feature extraction gitu kan Feature engineering gitu kan Atau deep learning gitu kan Atau statistik gitu Untuk bisa dapet practical insight-nya Nah itu tadi Extract insight Then translate the insight into practical solution Kenapa seems beda ya Karena sebenarnya Mungkin di sini ada enggak yang supply chain manager gitu Atau yang ngurusin supply chain-supply chain gitu lah Ada enggak ya? Di sini Nggak ada ya? Ada ini Ada Adrian dan Mutia Jadi mau tanya mungkin buat Mutia ya Kira-kira masalah di supply chain tuh apa sih? Biasanya Lagi berhalangan enggak untuk open meet? Hi Jess Biasanya kalau di kami sendiri Khususnya saya yang di warehouse Itu lebih ke distribusi barang dari luar Tempat kerja saya Masuk ke tempat kerja saya Yang metode bedanya remote area Hmm gitu Jadi lebih ke Dari distributornya gitu ya Komunikasikan kapan bisa masuk Dan kira-kira kapan butuh Kayak gitu ya Ini buat Adrian Apakah bisa open meet Atau berhalangan untuk open meet? Oke Kayaknya mungkin berhalangan ya Untuk open meet ya Jadi ya itu kurang lebih Kayak tadi yang Muti bilang ya Masalah Masalah yang paling besar di supply chain tuh sebenarnya Itu tuh sebenarnya enggak masalah gitu ya Kalau misalnya kita punya sistem komunikasi yang baik gitu kan ya Tapi itu kan dari dulu Menjadi suatu masalah di supply chain gitu ya Gimana kita bisa berkomunikasi gitu ya Mungkin kalau di Taiwan Itu language barrier secara literally ya Kita ngomong bahasa Inggris Mereka ngomong sama adarin gitu Tapi kenapa kok Sebenarnya kita ngomong sama-sama bahasa Indonesia Atau ngomong sama-sama bahasa Inggris Kenapa tetap ada barrier gitu Karena mungkin gini Orang marketing ngomongnya beda Dengan orang yang kerjaannya tiap hari programming gitu ya Masalah kita tuh yang kita hadapi tuh beda gitu Mungkin Muti orang inventory Bahasanya Muti tuh beda Misalnya inventory in apa gitu ya Inventory in ini, itu, ini, itu Masalahnya tuh beda Dengan yang dihadapi oleh orang-orang yang Misalnya kita sebagai data scientist Mungkin ada yang lulusan computer science Dari IT gitu ya disini Itu kan kita tiap hari ngadepinnya computer Masalah-masalah yang kita hadapi ya Antara computation barrier gitu kan Ya hardware kita dan lain-lain gitu Tapi yang orang-orang hadapi tuh beda Nah kenapa itu bisa Bisa menjadi suatu halangan gitu Mengapa kita sebagai data scientist Bener-bener Kalau misalnya tadi ada di Visualization and storytelling ya Itu kayaknya gak penting ya Kenapa gitu harus storytelling gitu Nah ini adalah salah satu cara gitu ya Untuk kita bisa Remove gap ini gitu Ketika kita bisa ngomong dengan berbagai orang Yang dari background yang berbeda Dari background inventory gitu kan ya Dari background marketing Dari background produksi gitu Mungkin misalnya dari Bahkan dari manager kita aja Pasti beda gitu kan ya Terus misalnya dari finance Yang maunya cuan-cuan-cuan gitu ya Pasti beda juga gitu kan ya Masalah yang mau diomongin gitu kan Nah jadi itu kenapa penting banget gitu ya Misalnya kelihatannya kok gak penting ya Kenapa harus storytelling ini Lagi mau jadi penulis novel atau gimana gitu ya Nah itu sih kenapa penting Karena untuk Meremove gap itu tadi gitu ya Di supply chain perusahaan kita Nah data related job role gitu ya Kenapa saya masukin ke sini Karena sebenarnya Saya menerima pertanyaan gitu ya Sebenarnya data scientist itu scope-nya apa sih gitu Nah data scientist sendiri Scope-nya itu Ya itu tadi kan ya Ngolah data gitu kan ya Harusnya Terus misalnya pakai tools dan algorithm Masukin ke statistik Masukin ke deep learning Prediksi ini Terus abis itu ada prediksi ini Bisa dibuat apa Kayak gitu ya Translate into practical insight gitu ya Nah tapi sebenarnya Di setiap perusahaan itu beda gitu ya Gak semua perusahaan Data scientist scope-nya kayak gitu gitu Jadi itu balik lagi Tergantung ke perusahaan Jadi kalau ada dari teman-teman yang berniat Untuk melamar menjadi data scientist Kurang lebih mungkin harus menanyakan Job description-nya apa gitu ya Di sini Kalau data scientist itu tadi ini To find solution gitu kan ya Dan problems gitu ya Untuk cari masalah kan gampang ya Cari solusi kan susah ya Nah gitu Tapi sebenarnya untuk di dunia nyata Cari masalah juga susah Kalau misalnya kita cari masalah berdasarkan data Nah kira-kira kayak Misalnya kita analisa data ini itu Secara statistik secara tools ya Kalau dari saya segi teknikal Secara statistik secara tools gitu ya Misalnya dari uji realibilitas Dari uji statistik ini Ini hasilnya kayak gini Terus kenapa? Nah itu halangan kita Tapi dari halangan orang yang marketing Mungkin Terus kenapa kalau hasil kamu kayak gitu? Sama gitu ya Halangannya gitu Untuk dia mungkin ngerti sebenarnya praktikalnya Tapi dia gak ngerti teknikalnya Kita ngerti teknikalnya Kita gak ngerti praktikalnya gitu ya Nah itu kenapa di beberapa perusahaan Dan juga nge-hire data analis gitu ya Untuk tahu gap ini gitu Jadi untuk data scientist sendiri Ada yang bisa spesifik Ada yang bisa Ada yang general gitu ya Bisa bridge the gap between data scientist And business analyst gitu ya Kira-kira Ini tadi Yang tadi Technical analysis gitu ya Untuk communicating their finding Into diverse stakeholder Dan untuk masalah supply chain tadi ya Terutama Itu kan usernya tuh bukan cuman satu orang gitu Dan bukan cuman dari satu background Backgroundnya tuh macem-macem Nah itu yang menjadi masalah gitu kan ya Sedangkan data ini Misalnya along the way gitu ya Misalnya dari kita mau tahu data sales Data inventory Data produksi gitu ya Data trend dari misalnya Dari marketing strategis gitu kan ya Sekarang juga ada business analyst gitu ya Sekarang canggih banget gitu kan ya Udah bisa tahu kira-kira peluang-peluangnya Itu kan bahasanya juga beda-beda Jadi itu bisa Untuk bridge the gap gitu Dan data engineer itu fokus ke data pipeline Data pipeline itu apa sih Nah sebenarnya kan tadi kita ada ini Programming skill Mathematical skill gitu Data visualization gitu kan SQL to database Machine learning itu yang buat prediksi tadi Dan ini ada framework di sini gitu ya Framework ini data pipeline gitu ya Kurang lebih Yang kayak saya tadi bilang Saya kerjain building energy management system Untuk di data listrik di kampus NTUST gitu kan ya Prosesnya kan dari sensor gitu kan ya Dari sensor mereka menggunakan sensor itu Untuk menangkap data Tapi sensor itu kan memorinya terbatas Gak bisa untuk store long term gitu ya Mereka harus punya cloud Untuk dari cloud ke sensor perjalanannya seperti apa Dari sensor kita cleaning data Yang kayak tadi saya bilang Kalau ada power outage ya kan Itu kan bakal hilang Terus mengisi missing value-nya pakai apa Nah itu untuk masuk ke algoritmnya Itu gimana Jadi ini ada beberapa software yang udah membantu Sebenarnya ada Hadoop, ada Azure gitu ya Untuk membantu kita create data pipeline ini Jadi dari sensor masuk ke cloud Habis itu kita isi missing value-nya Habis itu kemudian waktu itu saya prediksi Power consumption-nya gitu ya Lalu kira-kira error matrix apa Yang harus kita punya di software kita Di website kita Untuk bisa menjadi suatu decision making gitu Untuk stakeholder Dan itu juga penting gitu ya Dan ini adalah kurang lebih framework Dan ada perusahaan yang udah memisahkan itu Di data engineer gitu ya Di data engineer ini kurang lebih tugasnya seperti itu Jadi lebih teknikal gitu ya Deployment gitu ya Gimana dari hasil prediksi kita gitu ya Kan gak mungkin ya kita mau prediksi sales Oh ya mas marketing, mbak marketing ini Saya udah bikin deep learning modelnya Mbak Run sendiri ya Nanti kelihatan hasilnya di situ Enggak kan ya Jadi biasanya bakalan ada website Atau software untuk perusahaan itu Jadi sih mungkin marketingnya tinggal masukin datanya Tinggal masukin keadaannya di mana Jadi input apa yang diperlukan Output apa yang diperlukan Bisa ada langsung di website itu gitu ya Jadi ramah juga untuk pegawai kita Jangan sampai kita mau move to data driven Untuk memudahkan malah bikin pegawai kita Gak petah gitu Di situ gitu Karena makin susah gitu kayaknya hidupnya Nah lalu dari tadi kita ngomongin big data Tapi kan sebenarnya data scientist lebih ke proses gitu ya Untuk memproses data itu sendiri Nah kurang lebih ini adalah dari Andrew NG Beliau adalah salah satu researcher juga Yang udah menjadi CEO berapa perusahaan ya Dan dia juga salah satu ahli deep learning gitu ya Dia juga ngajar di Coursera Jadi kalau misalnya kalian yang mau penasaran nih gitu ya Dengan deep learning dan lain-lain Bisa mungkin cari kelasnya dia di Coursera Dan kurang lebih dia mendeskripsikan data processing itu kayak gini gitu ya Ini kurang lebih bisa dijadikan suatu simple framework buat data pipeline ya Jadi ini scooping ya Define the project Itu tadi kebutuhan kita sebenarnya perusahaan kita itu butuh apa Scoopnya seberapa gitu ya Karena jangan sampai Oh pokoknya kumpulin data sebanyak-banyaknya gitu ya Ya gak apa-apa gitu ya Mungkin kalau Eh kayaknya uang segitu kecil ya untuk perusahaan kita gitu ya Oh gak apa-apa kalau kayak gitu Tapi ya buat apa gitu kan Kita kan mau yang tepat sasaran juga Jadi kita bisa define scopnya itu sebenarnya mau dari mana sampai mana Kita mau take out masalah apa dulu nih gitu ya Terutama untuk yang baru mulai ya Mungkin bisa di specific problem dulu Nah untuk juga dari masalah data Kita bisa define datanya Datanya butuh apa aja Inputnya butuh apa aja Yang perlu machine learning kita pelajarin gitu ya Ini tuh bisa saya analogikan Seperti kita kalau lagi ulangan biologi Ulangannya bab 12 Kita belajarnya bab 1 sampai 11 Kita belajar memang lebih banyak ya Tapi kan pelajarannya gak terpas sasaran Yang diulangani tuh bab 12 gitu Jadi kalau di sini di data processing Ini machine learning dan deep learningnya yang belajar gitu ya Jadi kita make sure untuk kita masukkan pelajaran yang tepat gitu Kita mau take out masalah apa Pelajarannya harus tepat sasaran gitu Datanya harus tepat sasaran gitu ya Nah establish baseline itu apa Jadi kalau misalnya dulu tuh Sering ditanya Jadi error berapa sih yang bagus buat seorang deep learning gitu ya Error berapa yang cukup gitu Nah itu kembali lagi ke business scope kalian Dan business problem kalian gitu sebenarnya Kira-kira error berapa yang tolerable gitu ya Saya dapat contoh yang sangat bagus gitu ya Kemarin ketika mengikuti kelas dari Andrew NG ini Gimana misalnya dari dokter spesialis THT gitu ya Ini ada data orang yang ngeluh Saya sakit tenggorokan dok Saya batuk-batuk gitu ya Nah kira-kira 95% dari data ya Orangnya itu ya nggak kenapa-napa gitu Cuma batuk aja Cuma mungkin kebanyakan makan es ya Atau kebanyakan makan gorengan gitu ya Tapi ada 5% yang sakitnya ternyata serius gitu Menuju ke DBC atau menuju ke sakit paru-paru lainnya gitu ya Yang akut gitu Nah yang tadi saya bilang ada medical solution Jadi kurang lebih ada platform yang membantu medical sekarang Untuk menge-enhance gitu ya Misalnya perlu ke dokter nggak nih gitu kan ya Dengan gejala-gejala diinputkan oleh si pasien ini gitu ya Kalau misalnya di Indokan sekarang ada Halodoc ya Ya kayak gitu Tapi ini versi artificial intelligence tuh bener-bener Kayak kalian masukin dulu Terus abis itu kalian bisa Ini perlu nggak ke dokter Ini kira-kira sakitnya apa Ini serius banget nih harus ke dokter Ini kamu minum obat ini Kayak gitu ya Nah tapi dengan data yang seperti itu Misalnya kan tadi 95% orang nggak sakit Kita katakan itu sebagai label 0 ya Ketika kita sakit kita kasih dia label 1 gitu ya Untuk di machine learning kita Lalu machine learning kita Wah happy nih machine learning kita dapat 95% akurasi gitu ya Nah tapi ini adalah problem Di real problem Di perusahaan gitu ya Dimana datanya itu nggak semua tuh balance Kalau misalnya di research Kalian tau kan ya Semuanya indah gitu ya Kayaknya dulu di matematika Oh pasti kayak gini Pasti ada solusinya Pasti di jawabannya gitu Dan di dunia itu nggak kayak gitu gitu sebenarnya 95% tadi ketika kita lihat Oh si machine learning berhasil mempelajari Ketika orang itu nggak sakit gitu ya Jadi semuanya dipredik 0 Semua orang nggak sakit gitu Makanya 95% akurat Karena dia predik dari 95% data saya tadi Memang nggak sakit gitu Tapi 5%nya dia nggak bisa predik Padahal ini kan fatal gitu loh Kalau misalnya dia itu Lah nggak sakit gitu kan Terus Eh apa Dia sakit gitu kan Tapi dikasih mungkin feedbacknya Oh yaudah tidur aja gitu ya Nggak ada masalah yang berat gitu Itu kan menjadi suatu masalah yang besar Makanya tolerable atau nggak Adalah tergantung dari sebenarnya Bisnis model kita juga Terus label and organize data Jadi kita bisa Feature extraction juga Feature extractionnya kayak apa Nanti saya akan kasih contoh beberapa Di research saya Kemudian disini modeling Select and training model gitu Select and training model ini Yang itu tadi Yang kayak saya bilang Belajar biologi Ulangannya beberapa Maka itu yang harus dipelajari Bukan masukin bab yang lain Meskipun sama-sama biologi gitu ya Sama kayak di perusahaan kita Mungkin banyak data gitu Tapi masalah kita yang mau kita tackle yang mana Terus perform error analysis Yaitu tadi Yang penting kenapa Karena kalau kita berhenti sampai Oh oke Akurasi kita 95% Tapi kita nggak Error analysis Kita nggak breakdown Maka kita nggak tahu Ternyata model kita Nggak bisa memprediksi Orang yang sakit itu tadi Nah lalu Deploy in production Ini kurang lebih Bukan memproduksi suatu barang ya Tapi sebenarnya memproduksi suatu Itu tadi Software solution kita tadi ya Jadi kita Masukin ke data pipeline gitu Ke framework tadi Yang dinamakan di data engineer tadi ya Lalu monitor and maintain system Itu juga bagian dari data engineer Seharusnya ya Tapi make sure dulu ya Ketika kalian mau masuk ke suatu perusahaan Dan harus tahu job desknya apa Monitor and maintain system ini Kurang lebih kayak apa Kalau misalnya Kita nih Punya shopping retail website ya Kira-kira kayak gitu Terus abis itu kita ada data penjualan ya Misal di dashboard gitu ya Kita kan nggak tahu ya Kayak ternyata Di Shopee tuh ada dashboardnya gitu kan Kurang lebih Masukin Konsumer hari ini Ngapain aja Lihat data apa aja Kayak gitu Terus beli Yang mana aja Yang mana yang Cuma ditaruh di keranjang Siapa yang disini Tim taruh keranjang dulu Sampai berbulan-bulan Baru di check out Ya saya termasuk tim itu ya Termasukin keranjang dulu gitu Pokoknya Kira-kira apa yang Membuat Orang itu gagal check out Dan lain-lain tuh Juga mereka pertimbangkan Dan itu bisa jadi Salah satu monitor and maintain system Kira-kira nih Kalau misalnya Orang masukin keranjang Sebanyak ini gitu ya Taruh gitu ya Hari ini Terus abis itu yang check out Sebanyak ini Misalnya proporsinya Saya nggak tahu ya Ini saya karena Tidak pekerja di Shopee Misalkan aja kita Take example 70% masukin keranjang dulu gitu ya Hari ini gitu ya Terus abis itu 30% check out gitu ya Nah terus abis itu Tiba-tiba 100% Di suatu hari Ada 95% Orang masukin keranjang doang Nggak check out gitu Nah itu bisa Kita masukkan sebagai Suatu threshold Ada yang salah nih Kita harus take a closer look lagi Apakah ada yang salah Dengan algoritma kita Atau ternyata Si sensor yang kita pakai Untuk kolek data Itu lagi nggak jalan Lagi rusak Kayak gitu ya Atau machine learning Kita perlu diperbarui Masalah yang sekarang ada Adalah karena COVID Karena COVID Semua Data yang udah dikumpulkan Selama bertahun-tahun nih Sama credit card Itu kurang lebih Mereka kan punya Fraud detection ya Mereka punya Fraud detection Itu decision system Apakah si kartu kredit Mau menerima kalian Sebagai nasabah atau nggak Juga misalnya Ada suatu KPR Atau pinjaman Yang akan dilakukan Mereka punya Decision makingnya gitu ya Selain mereka memang Punya domain knowledge Nah itu Mengalami Disruption sekali Karena Pola orang belanja Jadi sangat berbeda Karena orang sekarang Cenderung untuk Oke kita harus Saving gitu ya Bahkan yang lagi Gencar sekarang adalah Webinar mengenai Mengumpulkan data Pensiun gitu ya Data emergency gitu ya Tiba-tiba gitu kan Yang dulu kayaknya Oke kita shopping Shopping Terus tiba-tiba Berubah trendnya Dan itu yang membuat Kenapa data disruption ini Penting sekali untuk Dimasukkan di Error measurement kalian Karena kalian sendiri Yang tahu Normalnya itu Biasanya seberapa sih gitu Dan gak normal tuh Mulai gak normal Kalau kayak apa Dan ini adalah Iteratif proses Kayak di Ini dari Andrew NG sendiri ya Saya gak ada Kreat gambarnya Ini dimana dia Dari sini kok bisa Balik lagi ke sini Nah itu tadi Kalau misalnya Mulai ada yang salah Kita lihat dulu Apa yang salah nih gitu kan Lihat dari datanya lagi gitu kan Lihat dari Terus abis itu Dari modeling Misalnya ya Kita belum sampai Production gitu ya Angkak-angkak Lebih baiknya memang kita Dari modeling Kita cek lagi Kira-kira Ada yang salah Gak sama level kita Misalnya kita udah modeling nih ya Udah select data gitu ya Eh kok akurasi Si predisi kita 20% Kayaknya lebih gampangan Gue nebak daripada Masukin di learning gitu ya Nah itu bisa dilihat lagi Apakah ada yang salah Gitu kan ya Apakah ada yang bisa diimprove Dari data kita Terus juga Dari Deployment production Ada error analysis gitu Di sini Terus abis itu ada error analysis Mungkin ada yang bisa diimprove enggak Dari modelnya Dari sini Jadi Maksudnya Jangan minder dulu lah ya Kalau misalnya Ternyata kita waktu Menghasilkan sesuatu Ternyata kok hasilnya tuh aneh Gitu ya Jangan minder dulu Karena memang data science Adalah iteratif proses gitu ya Terus saya juga Kasih beberapa case tadi ya Karena saya juga tadi jelaskan Di Bawa di Wistron itu Adalah datanya itu Kurang lebih Confidential Jadi saya gak bisa bener-bener Explore datanya seperti apa Jadi itu Kenapa juga Salah satu poin penting Untuk menjadi data scientist Adalah juga Integrity gitu ya Gimana Meskipun ya Mungkin Wistron ini Gak ngerti Kalau kita lagi ngomong Bahasa Indonesia Kalau saya bocorin juga Dia gak ngerti gitu kan ya Tapi Ya itu tadi Integritas adalah Dimana ketika orang lain Gak lihat Kita tetap Bisa keep itu Sebagai tanggung jawab kita Gitu ya Dan itu Juga menjadi Salah satu karakter yang penting Karena beberapa perusahaan Juga kasih kalian kontrak Untuk confidentiality ini Jadi ya Perlu untuk dijaga Gitu ya Dan untuk menebus itu Saya berusaha untuk kasih beberapa case tadi Di perusahaan yang mungkin familiar lah ya Untuk semua orang gitu Jadi Kalau misalnya Starbucks ini ya Familiar ya Siapa yang suka ngopi di Starbucks di sini Ada gak yang suka ngopi di Starbucks nih Kira-kira Yang tiap pagi ngantor Maunya Starbucks Wah ini ada Kak Teresa ya Ada Ada Kak Jefferson juga Wah penggemar Starbucksnya Punya Starbucks reward card lah ya Gitu kurang lebih Kira-kira Ada Kak Shirley juga Punya Starbucks reward card gak Kira-kira Pernah terima Itu gak Apa Promosi-promosi apa gitu Di sini Ada yang bisa Pernah ya Pernah untuk terima Ya kayak gitu Jadi sebenarnya Surprisingly Perusahaan Starbucks ini Yang kita lihatnya Dia cuma perusahaan kopi gitu ya Ternyata dia pakai big data gitu ya Untuk bisa sesukses itu gitu Dan yang paling terkenal adalah Program ini Starbucks Digital Flywheel Ini kalian bisa cari case tadinya Dia gunakan big data Untuk meningkatkan Program reward mereka gitu ya Mereka kan punya mobile application gitu ya Dan itu berhasil meningkatkan segini nih 30% pakai mobile payment gitu kan ya 9% pakai mobile order and pay gitu Terus abis itu 8% quarter membership ini Tiap quarter mereka kurang lebih naik 8% user Terus kurang lebih dari seluruh penghasilan di US 36% itu ya dari si reward program ini gitu ya Surprising ini menurut aku itu impressive Impressive banget ya gitu ya Dan mereka juga Promotionnya tuh personalized gitu ya Mereka bisa lihat dari historical data Kira-kira kalian tuh sukanya Customer yang sukanya apa Itu kalau misalnya kalian pernah denger Di machine learning ada yang kayak clustering gitu ya Clustering itu mengelompokkan Beberapa data point yang kelihatannya mirip gitu ya Misalnya tadi Siapa sukanya tuh yang manis-manis gitu ya Atau siapa yang sukanya tuh yang Deep brew gitu ya Yang pahit banget gitu ya Ada yang mungkin sukanya yang cuman juice-juice aja gitu ya Team juice gitu Team anti kopi Team tah gitu ya Jadi personalized promotion itu tadi Karena kalau enggak orang akan merasa Ya nggak guna punya Starbucks reward ini gitu Ngapain aku bikin membership ini Ngerepotin aja menung-menungin dompet gitu kan Punya kartu Starbucks gitu Terus apa mungkin kartunya cuman dijadikan pajangan akhirnya Tapi males banget beli lagi gitu ya Ya itu tadi mereka punya personalized promotion ini gitu kan Inside data driven products Jadi ketika mereka keluarin produk gitu kan ya Terus dynamic menu gitu ya Surprisingly mungkin di tiap negara beda gitu ya Mungkin tergantung dari memang customer yang suka apa gitu ya Terus habis itu tergantung misalnya Halloween gitu ya Apakah negara itu merayakan Halloween gitu Jadi menu Halloweennya mungkin seperti apa Sukanya kayak apa gitu kan ya Mereka juga katanya non-sugar coffee Itu terinspirasi dari memang data yang menunjukkan bahwa Orang-orang mungkin punya health concern ya Mereka mau meraih segmentasi itu gitu ya Mereka akhirnya pakai itu Jadi mungkin ini adalah ketika kita bertanya-tanya Kenapa matahari department store gitu ya Median kita membership card gitu Kenapa sogo sedian kita membership card Kenapa chat time sedian kita membership card Dengan harga yang sangat murah Dan menurut kita rewardnya sangat worth it gitu ya Nah itu kurang lebih kenapa mereka bisa mau pakai membership card itu Karena itu sebenarnya keuntungannya juga buat mereka Selain buat kita gitu ya Itu ada keuntungannya buat mereka sendiri Karena mereka bisa mempelajari kita gitu Lalu juga disini mereka juga waktu itu Sempat mereka harus nutup close down beberapa store mereka Akhirnya mereka menggunakan data real estate planning gitu kan ya Buat saya ini juga sangat wow sih ya Karena wah nentuin lokasi aja pakai big data ya Tapi memang ya penting juga ya buat mereka Karena mereka memang tokonya benar-benar dimana-mana Nah yang mau saya tekankan disini juga Sebenarnya worth it gak sih pakai big data gitu kan ya Nah untuk Starbucks gitu ya Pakai real estate planning itu worth it gitu Karena dia networknya benar-benar besar Tapi kalau misalnya cabang kita belum terlalu banyak gitu ya Kayaknya buat apa juga gitu kan ya Kita bisa pakai survei yang kecilan aja Enggak usah pakai big data Misalnya kita bisa pakai citizen density gitu kan ya Terus kita customer-nya tuh kira-kira dimana aja Makanya waktu kita buat membership card Ditanyain alamat rumah gitu ya Ditanyain pekerjaan gitu ya misalnya kayak gitu Nah jadi itu pentingnya gitu untuk Starbucks Jadi untuk kalau misalnya ada yang nanya Jadi penting gak ya perusahaan saya Kalau mau bangun perusahaan harus pakai big data Untuk tentukan kita mau bangun perusahaan dimana Nah itu tergantung Apakah itu worth it gitu ya Kalau memang cuma mau buka satu Dan memang decision threshold-nya udah jelas gitu ya Maka ya gak perlu gitu ya Pakai domain knowledge aja udah cukup gitu Nah selain itu juga in-store experience Ini yang saya surprise juga gitu ya Mungkin ketika ini misalkan Ada Starbucks di tempat wisata Saya gak bisa kasih contoh dimana Karena saya juga lupa Starbucks ada dimana ya Misalnya kayak di taman lah Di Taiwan gitu ya Misalnya di Tamsui gitu ya Di Tamsui itu ramainya Kalau misalnya lagi weekend Atau lagi liburan Tapi kalau misalnya di Songchang Nanjing gitu ya Itu daerah perkantoran gitu ya Misalnya kayak mungkin di Indonesia Misalnya kayak di Basuki Rahmat gitu ya Di Surabaya atau dimana yang Memang itu daerah perkantoran Ramainya itu di weekdays Di jam-jam tertentu Misalnya kayak tadi ada Kak Jefferson Ada siapa itu ngopi gitu ya Di dekat kantornya gitu Mungkin Starbucks-nya Dan itu mereka bisa menentukan Di hari itu mereka butuh pegawai berapa Berdasarkan data-data yang udah di-collect Dari historical data Lalu untuk supply chain management ini tadi Juga karena mereka store memang complicated Dan memang networkingnya besar Mereka menggunakan big data ini tadi Untuk bisa Store mereka bisa dengan easy Untuk melacak Ini copy dari mana datangnya Kayak gitu kurang lebih Nah terus habis gitu Nah untuk contoh yang mungkin kita semua juga pakai ya Sekarang link-in lagi hits gitu kan ya Kurang lebih tapi saya juga baru tahu Kalau link-in ternyata 2006 itu masih startup gitu Dan gimana cara Suksesnya mereka sih dengan big data ini Nah ini tuh ada Ada suatu case tadi Dari link-in Dan ini adalah sebenarnya real Dari notification link-in saya Tapi saya sensor namanya Dan saya sensor perusahaannya Jadi beliau adalah adik kelas saya Yang direkomendasikan disini Sebenarnya adik kelas saya Tapi saya sensor Dan ketika saya buka Dia ada You both studied at Universitas Katolik Bedia Mandala Dia ada Dia karena adik kelas saya Saya kan 2014 Dia 2015 Dia menyatakan bahwa Waktunya bersinggungan Jadi mungkin kamu kenal nih Mungkin kalian familiar ya Dengan notifikasi ini Tapi kelihatannya kok kayaknya Semua platform juga pakai itu ya Kayaknya kok Nggak spesial gitu ya Kayak Facebook Instagram juga pakai itu Kayaknya apa yang spesial gitu Dari case tadi ini gitu Dan juga Ini ada Ini juga orang beneran sebenarnya Tapi saya sensor Namanya jadi Loren Ibson ya Lalu perusahaannya juga Jadi ini Similar interest gitu ya Kurang lebih mungkin Si orang ini adalah Principal consultant Di perusahaan artificial intelligence Mungkin siling ini belajar bahwa Saya suka mengikuti Aktivitas artificial intelligence Dari sertifikasi yang saya Sampai Dan dari pekerjaan saya Cocok nih Kamu dengerin orang ini Nah Sebenarnya Jadi Kenapa ini spesial gitu ya Nah Di 2006 Mereka tuh masih startup gitu ya Dan Accountnya tuh cuma Under 8 million gitu ya Keliatannya kok banyak ya Tapi kan ini Across the world ya Untuk sebuah platform Itu gak banyak gitu ya Nah lalu Datanglah si Jonathan Goldman gitu ya Bener-bener kayak cerita ya Sorry ya Ini Dia tuh datang Dia dari jurusan fisika PhD Stanford Dia explore user profile And explore people connection Dan dia Menemukan bahwa Eh kayaknya kita bisa Kembangin platform kita Kalau misalnya Orang-orang itu punya Engagement terhadap platform kita Dengan cara Kasih dari user profile ini Dari yang tadi misalnya kayak Oh si Jessica Dan si adik kelas ini Studi di Widya Madala Dengan jurusan yang sama Dengan tahun yang sama Jadi kayaknya Si ini mungkin kenal si ini gitu ya Jadi kita rekomendasikan aja Si Budi ini ke Jessica Untuk di connect gitu kan Nah Jadi ini yang di Perjuangkan oleh dia Dan pertamanya Mereka Pesimis Ini sama kayak Waktu itu mungkin Karena 2006 ya Mereka sama kayak Kita waktu dulu liat Film Yang pake VR-VRan gitu ya Oh kayaknya Hayal-halu banget sih Ini produser gitu kan ya Tapi ternyata Bisa digunakan gitu kan Terus kayak misalnya Mungkin kita lihat Dulu ada robot-robot Yang bantuin di rumah Kayaknya Mungkin sih ini gitu kan ya Kayaknya pake mbak Lebih efisien gitu ya Daripada pake robot-robot gitu kan Nah ternyata sekarang kan Memang Keliatannya Jadi Keliatannya apa yang sekarang Itu mungkin nanti Keliatannya impossible Gitu juga dengan Saya temui ketika Kita mungkin udah lama Kerja di sebuah perusahaan Habis itu kita merasa Kayaknya Perusahaan kita ya gini-gini aja Mau diimprove juga udah susah gitu ya Mau diimprove Mau diimprove apa Apa gunanya gitu ya Dan mungkin Ini mindset yang harus Kita tiru di Link ini nih adalah Open to the opportunity gitu ya Tapi CEO-nya tetap bijaksana gitu Ketika dia Lihat ini Dia akhirnya Memberikan kesempatan Untuk si Jonathan Gottman Apply algoritmnya Di link-in platform Tapi cuman kecil Porsinya Dan dia tes Gimana Gimana cara Apakah performanya ini Meningkatkan link-in gitu ya Dan hasilnya Dari yang kolom kecil doang People you might know itu Bisa meningkatkan 30% gitu Jadi kayaknya Itu juga yang perlu kita terapkan Di diri kita Sebagai Orang yang bekerja di dunia bisnis ya Kita harus tetap open Dengan opportunity Karena kelihatannya Kayaknya gak mungkin gitu sekarang Tapi siapa tau itu berguna Jadi itu tadi penting banget Buat open the opportunity Tapi juga penting Buat realistis ya Makanya tadi Dia dites dulu Dia kecil gitu kan ya Sebelum Biaya yang digunakan Makin banyak gitu ya Nah Lalu Habis itu Sekarang Ini saya mau jelaskan sedikit Tentang project history gitu Ini yang saya kerjakan tadi Di Selama saya S2 Selama saya mengabdi dengan profesor Ini Building Energy Management System ya Kurang lebih datanya pake NTUST Kurang lebih ini ngapain sih Intinya Kalian kalau mungkin pernah denger gak ya Kayak green building gitu ya Mungkin sekarang juga ada yang Zero energy building gitu ya Wah itu apa gitu ya Zero energy building berarti Lampunya dimatiin semua Gak pake AC gitu ya Gak pake apa-apa gitu ya Balik lagi ke zaman dulu gitu Nah itu sih Jadi concern kita adalah Sebenernya kalau mau hemat listrik Ya udah matiin aja semua Tapi di building energy management system Ini kita fokusnya Gimana kita maximize Occupion comfort gitu kan ya Bahkan untuk di perusahaan Mereka juga Perhatikan Apakah itu mempengaruhi produktivitas Dari si User tadi Siapa yang ada di building itu Lalu Habis itu Ini Yang diprediksi adalah Power consumption Lalu hasil prediksinya Bisa dibuat Strategy management system gitu ya Nah Kurang lebih Strategy management systemnya Kayak apa sih Kalau di kampus Mungkin bisa dengan Misalnya Di building ini Isinya tuh lab semua Labnya misalnya Lab anak computer science Yang komputernya tuh Udah keren-keren banget Speknya gitu ya Yang listriknya tuh Makan banyak gitu Terus abis itu Kelasnya Mungkin gedung ini Adalah gedung Misalnya kita waktu itu Gedung manajemen Saya di gedung manajemen Dan mungkin Spek komputer kita Gak sebesar yang di sana Nah Burdennya dia Adalah besar kan Di yang computer science Nah kita kan juga Ngadain kelas-kelas Dan lain-lain Mungkin bisa di shifting Schedule kelasnya Supaya gak bener-bener Burden di satu building Gitu kan ya Karena kan kalau Arusnya berlebihan Juga pasti Power out Gitu kan Dan kebetulan juga Di Taiwan ini Yaitu ada yang namanya Reserve capacity Jadi karena kampus kan Pakainya listriknya besar banget Nah dia tuh harus Reserve capacity Ke si electricity Taiwan Gitu ya Ketika kita udah Reserve capacity Segini Tenggara kita pakenya Itu dikit Nah itu Itu akan menjadi masalah Karena kita akan Kena denda Kayak gitu Nah lalu Yang kita juga Kerjakan Di selama S2 Kita ada kerjakan Indoor environmental Quality data Nah Indoor environmental Quality data ini Tentang apa sih Jadi kita pakai Data CO2 Di indoor ya Di indoor environment Yang waktu itu Datanya adalah Data office Nah waktu itu Kita pakai ini Untuk prediksi jumlah orang Di dalam satu ruangan Kayaknya kenapa ya Kok harus pakai Prediksi jumlah orang Di suatu ruangan Buat apa Nah kita prediksi ini Untuk Itu tadi balik lagi Ke building energy management system Gimana caranya Kita bisa detect Misalnya Di ruangan ini Gak ada orang Jam sini Nah tapi kalau listriknya Tinggi banget Atau di ruangan ini Ada orang Listriknya rendah banget Itu bisa menjadi Suatu inspirasi Ruangan ini tuh Efisien banget Listriknya gitu ya Padahal fungsinya sama Nah itu tadi Di sini juga sama gitu ya Kalau misalnya di market Kita market segmentation Di building kita juga Ada building segmentation Jadi gimana Kita bisa Mengefisienkan Sesuai dari Fungsi ruangan itu Karena se-ruangan Computer Science Yang komputernya Wow tadi Yang mungkin bisa dibuat Main dota gitu ya Tanpa ngelag gitu ya Bisa dibuat main dota Tanpa ngelag Bisa buat live streaming Bisa buat ngelayan deep learning Dalam waktu bersamaan gitu mungkin ya Terus abis itu listriknya Besar banget Nah kita gak bisa Samakan dengan Yang mungkin Cuma ruangan kelas Yang cuma butuh Satu komputer Dan butuh satu slide Dan butuh AC Kayak gitu Jadi Di sini juga ada Building segmentation Nah lalu Di sini ada Yang saya kerjakan Waktu menjadi Resource Assistant Adalah Renewable Energy Prediction Nah kurang lebih Yang saya prediksi Adalah power generation Karena kita kan Banyak ya Yang kayak Kalau kalian pernah denger Smart City gitu kan ya Green Building gitu kan Yang mereka mulai pakai Renewable Energy Karena gak mungkin Cuma dari Cutting the Expenses doang gitu kan ya Karena itu tadi Kita mau maximize Occupion Comfort juga Nah Di sini kita Maximize Hasil Prediksinya Lalu kita Berikan strategi Berapa Kampas City Yang harus kita punya Untuk bisa memenuhi Misalnya Misalnya Si solar farm ini Cuma mau memenuhi Satu building Nah berapa sih Kapasiti yang harus Kita punyai Karena untuk Install solar panel Wind turbine Itu juga mahal Jadi kita gak bisa Install aja sebanyak-banyaknya gitu ya Dan untuk Berbagai macam Country Dan region Itu juga beda Karena nanti akan Beda Di Weather Conditionnya gitu ya Jadi kalau mau tahu Forecast weather Itu susah banget Kalau di sini ada yang Pencinta drama Korea Nah ada film Yang coming soon Judulnya Forecast Love and Weather Nah itu tuh kurang lebih Gimana susahnya Forecast weather Sampai mereka Umpamakan Forecasting Love Itu susahnya Karena Misalnya kayak solar panel Misalnya Kayaknya solar panel Yang penting panas doang Nah tapi enggak Disini juga ada Cloud Index Misalnya Seberapa si cloud itu Menutupin mataharinya Nah itu akhirnya Membuat si solar panel Jadi gak bisa Memproduksi energi Kayak gitu Nah Itu juga yang Disebut perlu Segmentasi Waktu itu kita Feature engineeringnya Yang kalau tadi saya sebutkan Ada yang namanya Feature engineering Itu Saya Kerjakan Feature engineeringnya Adalah Dengan cloud index Yang ada Kita bisa Kondisikan Suatu hari itu Termasuk cloudy Termasuk sunny Atau termasuk Kayak gimana Jadi kita bisa Prediksi Power generationnya Lebih akurat Dan kita juga bisa Akhirnya Menemukan Kalau misalnya Hari itu sunny Gak ada awan Panas gitu kan Tapi Power generation Kita lagi breakdown Nah itu bisa juga Kita cari Kenapa Breakdownnya Kayak gitu Nah Lalu Saya juga Kasih battery energy storage System design Di situ Kenapa Karena Untuk rely 100% Di renewable energy Kita perlu battery storage Karena gak selalu Si cuaca itu Akan baik Untuk mungkin yang tinggal Di Taiwan tau ya Kayak Spring Kayak fall Itu Bener-bener labil Cuacanya ya Kadang-kadang bingung ya Mau pakai baju apa Karena Oh tiba-tiba Kemarinnya dingin banget Hari ini panas banget Kayak gitu Jadi itu susah banget Makanya kenapa kita perlu Reserve battery storage Energy ini Nah Lalu Di Wistron ini Saya mengerjakan kurang lebih Untuk defect solution Jadi untuk memberikan After service Buat Customer-nya Wistron Kayak gitu Sorry Oke Nah ini kurang lebih Yang saya bisa Jelaskan di sini Tuh gak bisa yang Wistron Gak bisa juga Renewable energy Yang renewable energy Karena sedang proses Untuk publish Paper ya Jadi belum dipublish Jadi gak enak Kalau saya Explore di sini Ini untuk tesi saya sendiri Si building energy Management system tadi Jadi ini kurang lebih Kalau kalian pengen Sedikit pusing ya Di sini Sedikit pusing di sini Gimana dari dia Energy database Ini data yang kita peroleh Kita lalu Bahasakan ke bahasa manusia Lalu kita bisa Untuk cek missing value-nya Kita isi di sini Lalu habis itu Ini termasuk yang lumayan susah Karena datanya Fluptuatif ya Karena di kampus kan Ya tadi Beda-beda building Datanya juga masih Belum terlalu banyak Sebenarnya Dan juga Banyak faktor Misalnya Itu sebenarnya Hari biasa Tapi ternyata Itu liburan Semester Atau itu liburan Chinese New Year kemarin Jadi Trendnya juga akan beda Nah jadi Untuk itu Ini feature extractionnya Saya masukkan Time of the day Day of the week Dan weekend information Weekend information ini apa Ini tuh Juga termasuk Holiday information Jadi sebenarnya Weekend ini Itu weekend yang normal Atau yang holiday Karena normalnya Ketika waktu dulu Saya tesis belum ada pandemi ya Jadi normalnya Waktu kita Holiday Di weekend Meskipun weekend Kalau di hari biasa Kalau weekend Orang-orang pada Di dorm semua Di dorm listriknya Naik Kayak gitu ya Tapi kalau misalnya Di weekend Tapi itu Dia Di hari libur Orang-orang itu pada pulang Orang-orang Taiwan pada pulang Ke rumahnya Kita juga pada pulang Ke Indonesia Kayak gitu ya Karena sekarang Gak bisa pulang Nah itu tadi Nah makanya itu Yang disebut disruption Data yang saya training Di hari itu Tidak bisa digunakan Untuk hari ini Karena datanya beda Kayak gitu ya Udah ada disruptionnya Nah caranya gimana Kalau udah ada disruptionnya Mungkin kita bisa Pattern matching Gitu ya Kalau misalnya mungkin Sekarang ternyata Holiday gak ngefek Berarti bisa Dijeneralisir Oh weekend ya Weekend aja Day of the week ya Weekday ya Weekday aja gitu Gak usah dimasukin Holiday information Misalnya kayak gitu Contohnya Untuk di case ini Lalu Denormalization Itu kalau misalnya Kita di statistik dulu Kita tahu ya Kalau misalnya data Harus dinormalisasi dulu Supaya gak bias gitu ya Karena misalnya Disini itu kayak Power consumption Itu kan besar banget Dan faktor-faktor lainnya Misalnya kecil banget Nah itu biar gak bias Hasilnya Maka harus dinormalisasi Lalu kita Disini ada Multi prediction Built in each cluster Jadi awalnya Kenapa saya bilang Jangan minder dulu Kalau hasilnya itu Gak bagus Awalnya Gak ada nih Kayak gini Gak ada yang namanya Saya tulis disini Waktu saya propose Ke profesor saya Gak ada yang Multi prediction Built in each cluster Saya kasih Multi prediction aja Nah lalu Ternyata Itu tadi Karena building purpose-nya Beda Gitu kan ya Komposisi gedungnya Itu juga beda Isinya apa aja Kayak dormitory Sama kelas beda Labs sama dormitory Juga pasti jelas beda Nah Ketika itu Kita memang gak bisa Generalisir CD learning ini Untuk kerjakan semuanya Kayak gitu ya Karena datanya juga Memang belum cukup Dan faktor-faktornya Juga belum mumpuni Lalu kita Pakai last ring disini Yang kayak tadi Terus habis gitu Disini kita pakai Excess energy consumption detection Ini kurang lebih Menggunakan hasil Dari error analysis Jadi sebenarnya Error analysis sendiri Bisa dikembangkan Menjadi banyak hal Bisa menjadi Bermanfaat juga Sebenarnya Jadi Untuk disini Manfaatnya apa Kalau mulai game yang besar Kita bisa lihat Ini sebenarnya Memang benar-benar Si anak-anak ini Lagi gak di kampus Gitu ya Mungkin lagi Kemana gitu ya Atau memang Ada sensor yang Tidak bekerja Jadi sebenarnya Listriknya tetap jalan Tapi sensornya gak kerja Kayak gitu Oke Nah lalu Oh sorry Kembali lagi Nah ini Untuk yang Environmental Quality Research Untuk yang tadi saya bilang Dimana kita Mulai memprediksi Number of occupants Masih regarding Building energy tadi Nah Ini Kurang lebih Yang saya kerjakan Gitu ya Dari data CO2 Dari data berbagai macam Indoor particle Yang sebelumnya Saya juga gak ngerti Kok bisa ada data Kayak gitu ya Kayak ternyata Di udara ini Banyak banget Yang bisa dikumpulkan Datanya Jadi kita Pre-process missing value Sama juga Dan apa yang beda Di sini Ini termasuk salah satu Case yang imbalance Yang kayak saya tadi bilang Yang 95% gak sakit 5% sakit Nah untuk Ini kan datanya Di office gitu ya Ini kebetulan Office-nya normal ya Jadi kerjanya 8 jam Sampai 10 jam lah ya Kurang lebih Ya bukan yang Mungkin anak-anak S2 yang lembur Sampai pagi Jadi jalan terus Enggak Ini office-nya yang normal Makanya kenapa Dia agak imbalance Karena dia Banyak kan gak ada orangnya Karena kita kerja 8 jam Sama 10 jam Dan sisanya gak ada orangnya Kayak gitu Jadi waktu itu Saya juga Kena trapnya nih Prediksi saya udah bagus kok Nah tapi Sekarang ada yang namanya Balance accuracy score Dia bisa menunjukkan Kalau misalnya Kita akurasinya bagus nih Overall Tapi balance-nya Kecil Berarti itu Data kita punya imbalance ini Jadi perlu untuk Di tackle Dan disini saya tackle-nya Pakai Metode yang namanya SMOTI Mungkin kalau penasaran Pengen pusing lebih lagi Bisa dibaca Nah Gitu Terus Kurang lebih Gimana sih Cara kita buat Bisa start Nah Buat bisa start Yang penting berani aja Jangan minder Kalau hasilnya jelek Awalnya Karena itu iteratif proses Jadi selama Misalnya Kayaknya kan udah keluar Hasilnya Berarti udah pasti jelek Enggak Dari hasil itu Bisa di error analysis lagi Habis itu bisa kita Lihat gitu Kira-kira apa yang bisa Di improve Nah Kegel ini apa sih Disini Kita Kegel itu Kurang lebih Ada yang pernah pakai Kegel gak disini Yang pernah pakai Kegel Disini Oh ya Rahmat ya Kita dulu Di NTUSC Di perkenalkan Kegel Jadi kurang lebih Kegel itu Kayak Sebenarnya Platform competition Tapi dia kan Mengeksplore datanya Di eksplore disana Datanya open source Yang gak ada yang Konfidensial Dan kalian bisa Akses juga Code-code nya Para orang-orang yang ikut Kegel ini Jadi kalian bisa Mulai dari sana Kalian bisa Tiru aja Code nya gak apa-apa Mereka bahkan juga punya Udah punya Kan disini Ada yang pakai Python Ada yang pakai R Jadi udah punya Mereka udah punya Si Python sama R nya Di platformnya mereka Jadi kita gak perlu Download dulu Nah Bisa di Kegel ini Lalu kalian boleh Tiru aja dulu Gak usah malu buat Niru gitu ya Gak ada yang ngejudge Tiru dulu Dan kalian bisa Belajar dari mereka Gimana sih cara mereka Untuk Pertama membersihkan data Mengolah data Dan mereka juga Kadang kasih insight nya Di bawah Nah kalian juga bisa Menyesuaikan Di Kegel ini kan banyak case Kalian bisa sesuaikan Perusahaan kalian Butuhnya yang mana Karena benar-benar beda Untuk setiap case Misalnya Kayak Quality control Misalnya kalian mau Punya image recognition Untuk mendeteksi Defect di menurut kalian Wih gitu kan ya Itu beda lagi Sama yang mengolah Time series data Kayak saya tadi Untuk energy consumption Itu sangat beda Jadi supaya kalian Juga efisien Karena pekerja-pekerja Disini pasti Waktunya Udah cuman tinggal Sedikit malamnya Weekend nya udah Cuman tinggal 2 hari Liburan semester Udah gak ada lagi Jadi kita efisienkan aja Belajarnya Sesuaikan dengan Keputuhan kalian Lalu habis itu Statistik Itu juga perlu Untuk bisa lihat datanya Dan literatur review Itu tadi penting Untuk tentukan Kalian Misalnya Kalian perusahaan Yang bergerak Di bidang apa Lalu bisa belajar Dari case study Case study mereka Jadi penting juga Untuk disini Ada case study Case study review Jadi kalian bisa Belajarnya tepat sasaran Lalu bisa juga Belajar di planning Untuk lebih advance Yang lagi Di kegel juga ada Jadi tenang aja Tenang aja Kalian bisa belajar disitu Nah Lalu disini ada Summary ya Kurang lebih Gimana udah pusing gak Sampai disini Siapa yang pusing Siapa yang pusing disini Udah mulai pusing ya Nah Disini ya Kita bisa Sum up disini Kalau big data itu Bukan end goal Kita bisa Istilahkan itu Menjadi beginning of start kita Nah The goal itu ya Data scientist prosesnya Dan prosesnya itu Iteratif Kenapa saya dibilang disini Proses Karena ya itu tadi Hasil akhir Itu kita masih bisa improve Mungkin kalau kita dulu Ujian Deadline-nya hari ini Yaudah gak bisa diperbaikin Tapi untuk di perusahaan Masih bisa kan Nah makanya itu Penting untuk Terapin juga Skalanya seberapa Supaya kalau salah Gak rugi-rugi banget Gitu kan Biaya yang dibuang Gak rugi-rugi banget Itu tadi Iteratif proses Dan Bisa learning To present insights And translate them Into practical decision Jadi misalnya Kalian bisa lihat case study Dan di kegel Yang sesuai dengan perusahaan kalian Kalian bisa belajar Dari grafik yang ini nih Kalian presentasi Kira-kira Insight practical apa Yang bisa kita dapat Insight practical itu Beda banget sama research Kalau research Di conclusion kita Di paper Gak pernah lihat paper Deep learning Conclusionnya LSTM lebih baik Daripada CNN Karena Akurasinya 98% Yang CNN Cuman 95% Nah tapi untuk di bisnis Gak kayak gitu Jadi lebih ke practical insightnya Bisa dibuat apa nih Kalau akurasinya Segini Kalau bisa lebih baik lagi Buat apa Kayak gitu Dan juga Mau encourage teman-teman Supaya jangan minder Kalau gak pernah belajar Data science Gak pernah belajar statistik Gak pernah belajar deep learning Jadi sebenarnya Dimanapun kalian punya knowledge Itu yang tadi Kayak udah dibilangin Sama Kak Frankie ya Kalau punya knowledge Gitu kan ya Itu udah berguna banget Gitu loh Nah kenapa berguna banget Karena Ya memang Itu tadi Sebagai data scientist Perlu juga tau Bisnis knowledge Dan itu bisa menjadi Starting point kalian Gitu ya Dibanding orang-orang lain Karena kalian Spesifik nih Di bisnis kalian ini Kalian udah ngerti banget Misalnya di F&B Halangannya apa aja Gitu kan ya Nah itu bisa Kalian gunakan Manfaatkan Sebagai pencarian solusinya Gitu ya Untuk bisa tau Kira-kira kalian Mau kerjain data apa Nah Sebenarnya Gimana ya Kak Kalau kita itu Company-nya belum data banget nih Belum tau Belum punya data Belum Belum data driven Gitu ya Istilahnya Nah Ketika kalian punya insight Itu akan lebih baik Kenapa Kalian bisa Tell your company Atau manager kalian Gitu ya Kayaknya kita lebih baik Collect data ini Segini dulu aja Jadi Datanya lebih tepat sasaran Bukan collect Sembarang data Kayak gitu lah Jadi itu yang mau Saya encourage Buat kalian Karena saya yakin Disini tuh semuanya Pada hebat-hebat semua lah ya Knowledge-nya juga Udah pada-pada hebat Dan Saya juga lihat Beberapa Banyak umumin dari disini Yang pengalaman kerjanya Justru lebih banyak Daripada saya Jadi Jangan minder gitu Karena pengetahuan yang kalian punya Itu gak akan pernah sia-sia Kayak gitu sih Jadi Sekian buat dari saya Mungkin bisa Saya kembalikan ke Bapak moderator ya Wow Ini luar Luar biasa banget sih Ini kayaknya baru kali ini Saya ikut join webinar Terus kayak belajar Banyak sebanyak-banyak ini Ini kita kasih break dulu Untuk Jessica Mungkin satu Satu menitan Satu dua menit lah ya Sebelum kita masuk Q&A Maaf Sekaligus kita apresiasi Untuk Jessica Kita berikan tepuk tangan dulu Melalui virtual Seperti tadi Kita berikan ke Luar biasa sekali Jessica keren banget Dan saya rasa Semua yang diberikan tadi Itu memberikan insight Buat kita semua Terutama tentang data science Dan juga Kerjaannya data scientist Nah sebelum kita lanjut Ke Q&A Saya mau kasih sedikit info Untuk event kita Event IIPA Pada bulan depan Nah setelah kita tahu Data science nih Kita tahu Oh data ini bisa dipatih Buat desain produk Terus Gimana ya Cara kita ngebuat produk Nah Bulan depan Kita bakalan ngomongin tentang Product management 101 Speakernya siapa Ini salah satu Teman saya Dan juga Menurut saya Sangat-sangat keren Indonesia Dia merupakan Ya pasti orang Indonesia Bekerja Di salah satu Perusahaan teknologi Di Taiwan Catat tanggalnya Di minggu pertama Di bulan Maret 2022 Saya gak bakal Still tanggalnya berapa Kalau memang pengen tahu Atau informasi di berlanjutnya Bisa follow instagram kita Di At Ipa.tw Sekali lagi At Ipa.tw I-I-P-A .tw Nah oke Selanjutnya Tadi powerpointnya Keren banget kan ya Pasti Pengen punya ya Kalau mau Kalau mau dapet powerpointnya Gampang banget Silahkan kirim feedback Melalui www.bit.ly Slash As Jessica Sekali lagi www.bit.ly Slash As Jessica Atau bisa juga Scan keyword code Yang ada di layar sekarang ini Nah Ntar Ntar yang teman-teman Yang kirim feedback Kita bakalan kirim File dari powerpointnya tadi Gak ada yang Confidential karena Jazz ya tadi ya Oke Ini Kayaknya Jessica udah mulai Kembali Sudah mulai Cukup beristirahatnya Kayaknya Jazz ya Kita masuk ke sesi Q&A Ini banyak banget Pertanyaan yang Saya sudah Dapatin dari Slido Nah cuman mungkin Sebelumnya itu Saya pengen Pastiin satu poin lagi Berarti untuk jadi Soalnya data scientist Itu mesti bisa Programming kan ya Ya Kurang lebih kayak gitu Tapi sekarang kan Udah banyak Misalnya kayak Python ya Udah banyak juga Yang sediakin Package-package nya Makanya bisa Get familiar Di Kaggle tadi Gitu ya Maksudnya Kenapa saya bilang itu Karena saya gak mau Kayaknya Programming itu Menyeramkan sekali Enggak ya Karena sekarang Udah banyak Package nya Udah banyak juga Software statistik Yang udah gak usah Ngoding lagi Udah cuman Klik aja Gitu kan Jadi udah banyak banget Yang user interface Friendly Oke berarti Jangan takut Masalah programming Untuk menjadi Soalnya data scientist Nah Kalau gitu kita masuk Ke pertanyaan Yang dari Slido Mungkin teman-teman Panitia boleh share Pertanyaan pertama nih Ini tuh teman-teman Yang ada di Zoom Mau langsung bertanya Siap-siap Untuk memberikan Pertanyaan Menggunakan Resen Nanti saya bakal Habis ini Saya bakal kasih Kesempatan Untuk resen Nah ini kita masuk Ke pertanyaan pertama nih Ada 15 orang Yang like ini Termasuk dengan penulisnya Berarti ada 16 orang Dari Dia gak sebut Namanya siapa Anonymous Do you believe That being agile In data science Is crucial for your job If so Do you have any advice On how to think As agilely become Before arriving At decision Nah ini silahkan Jessica Oke Buat being agile Pertama Saya mau pastikan dulu ya Termsnya disini Agile itu ketika Kita bisa Untuk react Fast gitu ya Terhadap Perubahan Bisnis kita Atau misalnya Kayak Mungkin disini kayak Misalnya Oh kita udah buat Decision nih Tapi ternyata Impactnya jelek Atau misalnya Kita buat di decision Impactnya bagus Kita mau kembangkan Lebih lagi Berarti kurang lebih Mungkin Trotsnya disini Agile adalah Kita bisa react Terhadap apa yang terjadi Di bisnis kita Mungkin ya Nah Untuk disini Penting banget Kenapa Kayak yang saya tadi bilang Karena Untuk di bisnis Itu impactnya sangat besar Decision yang kita buat Itu besar Makanya kenapa Tadi yang waktu Kalau ingat Di Andrew NG tadi Untuk machine learning production Tadi Nah itu tuh Dia ada evaluasi dulu Sebelum masuk ke production Nah gimana sih caranya Sebenernya Untuk Bisa think agile Nah kita kan manusia Bukan super power Kita juga Believe in the Kerjasama The power of kerjasama Campur-campur The power of kerjasama Jadi kita juga Percaya itu Dan gimana caranya Nah itu tadi Kita harus Juga connect Dengan orang-orang Yang sebenarnya Menjadi stakeholder kita Nah misalnya Kayak tadi Ada yang dari inventory Sebenarnya siapa aja Yang mempengaruhi inventory kita Selain dari produksi Selain dari sales Mungkin selain dari itu Ada purchasing Selain dari itu Mungkin ada Dari inventory itu sendiri Dan itu penting Untuk kita berkumpul Bersama Jadi setelah kita Punya hasil Dari data scientist Yang kita punya hasil tadi Kita disusikan bersama Kita presentasikan terlebih dahulu Ke tim itu tadi Dan kita address Masalahnya benar-benar Apakah benar nih Point of view saya Sebagai data scientist Ini datanya seperti ini Kita interpretasikan seperti ini Kita olah seperti ini Dan kita mengharapkan Nanti kita punya Desisian seperti ini Lalu Benar gak bisa Menurut kalian Sebagai domain knowledge Jadi perlu Double check Dengan domain knowledge-nya Tergantung stakeholder kalian Siapa Jadi harus kenali Kalian kerja ini Buat siapa Oke ini menarik Menarik banget Berarti agile-nya ini Gak cuma untuk Diri kita sendiri Itu yang artinya Seorang data scientist Tapi juga untuk Per team gitu ya Agile-nya ya Iya benar Jadi agile per team itu Juga penting Kenapa Jadi si orang-orang Yang stakeholder kita tadi Kira-kira bisa tahu Perubahan apa nih Yang terjadi setelah Kita ngelola data Nah jadi ketika Misalnya Oh udah make decision Gitu kan Ternyata ada yang salah Nah orang yang Working closely Di inventory tadi Ini kan orang paling Pertama tahu Akhirnya dia bisa ngerti Ada yang salah itu Ketika seperti apa Kayak gitu Jadi dia bisa bantu Kita monitor Untuk Kita harus Ubah nih strateginya Kita kayaknya ada yang salah Kayak gitu Jadi itu tadi The power of kerjasama Yang saya bilang Karena itu dari berbagai Stakeholder Beda-beda gitu ya Kita gak bisa Minute semuanya Kayak gitu Benar-benar Terus mungkin ini Sekaligus Mungkin nambahin sedikit kali ya Pertanyaan-pertanyaan Berlihat dengan ini Kalau misalnya dari saya sendiri Penasaran nih Kan tadi bikinnya Harus belajar dari teamwork kan ya Agile-nya dari teamworknya Kalau misalnya gimana sih caranya Pernah gak ada pengalaman Kalau timnya itu Kayak ada mental blocknya Dalam artian kayak Aku gak mau ah Kalau punya Harus-harus gerakin lagi Kan capek Bikin uang dua kali Ada gak pernah gak pengalaman gitu Untuk pengalaman kayak gitu Pasti ada ya Karena kita juga kan Terutama baru Pindah nih Dari yang sebelumnya Data driven Jadi ada data driven Dan pasti juga ada Faktor ngerepotin mereka kan ya Soalnya mereka mesti monitor Kayak gitu Dan lain-lain Nah itu tadi Makanya penting Kenapa kita tuh Jelaskan ke practical insight Mungkin yang saya lupa jelaskan tadi Misalnya Mereka care-nya about apa Misalnya Isi inventory manager tadi Care-nya Mereka bakal ditegur nih Kalau inventory-nya sampai Backlog seberapa banyak Gitu ya Nah itu Bisa kita jelaskan Gimana cara kita improve Itu tadi Misalnya supply chain manager Kita bisa Improve Will-weep efeknya Seberapa banyak Nah kalau udah bisa kayak gitu Berarti nanti Produksinya Yield rate-nya bisa meningkat berapa Terus habis itu Secara uang Bisa meningkat berapa Sebenernya kalau kita bisa Convince secara uang Otomatis kan Pasti orang-orang Wah gitu ya Udah bisa tahu Kira-kira realistisnya ini Itu mengubah apa Jadi mereka bisa make sure Effort yang mereka taruh Itu worth it Gak cuman Aduh tambah repot nih Hidup ini Gitu kan ya Gitu sih Oke oke Jadi Bagus banget ini insightnya Jadi Kita mesti agile banget Di dalam Kalau misalnya untuk menjadi Seorang data scientist Dan juga Mesti Ibaratnya kalau saya ngomongnya Stay connect with Under team gitu ya Dan Pastiin kita bisa Kayak present ke mereka Practical insightnya Dari Hal tersebut Iya Untuk mereka Gitu ya Iya Untuk mereka juga Mereka bisa untung apa nih Iya Betul Nah Selanjutnya nih Kita kalau misalnya Selain itu kan Kayaknya kurang asik ya Mungkin ada yang mau Raise hand untuk bertanya Open mic kayak gitu Kan disini saya udah kenal Beberapa orang Siapa tau ada yang mau Penasaran nih Apakah ada yang mau Raise hand Sambil nunggu ada yang mau Raise hand Atau mungkin malu-malu Kita lanjut ke slide lagi deh Kalau gitu Kita pertanyaan nomor dua Top nomor dua Dari anonymous lagi Dia gak mau Dia kayaknya Orang pada takut Kayaknya Spill namanya dia gitu Kalau misalnya Kita kerjaan Pasti ada KPI Key performance index kan ya Kalau misalnya data scientist itu KPI nya gimana sih Nah terus gimana How do you know Whether they have meeting expectation Nah Yang kebarnya Gimana sih ngukurnya Kalau kayak sales kan Gampang nih Oh revenue nya kurang nih Berarti gak sampai KPI Data scientist sendiri gimana Berarti ini untuk KPI Sebagai seorang data scientist ya Bukan dari business insight itu sendiri Dari data scientist Boleh dua-duanya deh Kalau gitu Kayaknya lebih asik dua-duanya Nah Yang lupa di Beda banget ya Karena untuk data scientist KPI nya itu gimana KPI nya itu Kalau data scientist Pastinya Itu ditentukan oleh Manager kita Jadi misalnya Kita kan Untuk ngerjain Gak bisa lama-lama banget juga Ya gitu kan Meskipun ini iterative process Tapi kan udah harus kelihatan Progress nya Nah KPI itu tadi Dari manager kita Progress project ini Di Di Term segini Misalnya di quarter year ini Harus Achieve Akurasi berapa Dan harus Misalnya Oh kita harus Udah bisa Misalnya Kita kan data scientist juga Bekerja sama juga Nantinya dengan web developer Harus bisa kasih Algoritmanya ke web developer nih Untuk dicoba di website nya Kayak gitu Jadi misalnya Ada KPI KPI kayak gitu Untuk data scientist Jadi tergantung Itu project nya lagi ngapain Dan si project manager nya itu Lagi Mau achieve apa Kayak gitu Kalau di case aku Kita Case nya itu Tiap minggu Tiap minggu kita harus presentasi Ke customer kita Jadi tiap minggu harus ada progress Dan progress nya itu Kita harus Presentasikan setiap hari Kita mau kerjain apa Dan kalau menurut mereka itu Udah memenuhi It's a good idea Ya gak apa-apa Kita teruskan gitu ya Nah kalau belum mereka akan kasih inputan Kita butuh ini nih Untuk customer kita Minggu ini Kayak gitu Jadi kurang lebih seperti itu Tapi ya tadi kembali lagi Karena gak semuanya Sebenarnya kok ya Data science tuh Strukturnya di bawah project manager Gak semuanya Di bawah manager gitu kan Yang mungkin ada yang Kayaknya baru mulai nih Jadi dia bekerja sendiri Makanya harus pastikan Sendiri KPI kita apa Itu dari Misalnya goal nya segini Kita kasih dulu Dari segini nya mau ngapain nih Segini nya mau ngapain Kita katakan bagus kalau apa Itu ya Performance kita sendiri Kayak gitu Dan kalau sebagai Maksudnya kayak personal development Data scientist KPI itu sendiri Kita ada standarnya Untuk kita harus ngikutin kelas Berapa banyak Kayak gitu ya Untuk kita bisa Menginisiasi Insight Kayak gitu Itu ada KPI nya sendiri Dan mereka yang menilai Seperti itu Nah kalau untuk bisnis KPI nya Itu kembali lagi ditentukan Oleh si Siapa yang kita mau Kasih Misalnya yang kayak tadi Yang medical example ya KPI nya kan Oh ini yang sakit Paling nggak harus bisa diprediksi 95% Kenapa gitu kan Karena mereka yang ngerti Kenapa harus seperti itu Nah kita harus Adopt KPI mereka Kedalam Research kita Kayak gitu sih Jadi tergantung balik lagi Yang acceptable berapa Itu dari mereka Dan itu tadi Tergantung Project kita itu Datanya kapan Kayak gitu sih Jadi harus tergantung banget Dari Kondisi-kondisi tersebut Oke Ini menarik Berarti Intinya Kalau misalnya untuk masalah KPI Ini tergantung dari Boss nya Istilahnya Manajernya Atau supervisernya Dan juga Tergantung dari job desk Kayaknya ya Yes ya Iya benar banget Jadi tergantung job desknya Ngapain Terus kita tuh Sebenarnya dimintanya apa Jadi mereka bakal kasih problem Gitu sih Kurang lebih gitu kan Atau kita yang cari problemnya sendiri Presentasi ke mereka Habis itu kita Minggu depannya Kita paling gak minggu ini Harus dapet solusi yang ini Kayak gitu Oke menarik Menarik Ini teman-teman Yang kepikiran Mujuritas saintis Dapet gambaran dulu KPI nya gimana Nah Ayo apa Masa gak ada yang mau Angkat tangan nih Di zoom nih Bagus banget nih Oh ada Billy Ada yang Oke Ada yang rasa nih Oke Billy Mungkin bisa dibantu Untuk spotlight Billy nya Oke Selamat siang ya Salam kenal Selamat siang Andri dan Jessica Mungkin saya melanjutkan Dari penjelasan Jessica Tadi ya Bahwa Itu kan sifatnya Semua project based ya Artinya mungkin Ada dapet request Atau tadi Jessica juga bilang Mungkin Cari-cari tau sendiri Nah Saya juga ingin tau sih Kalau kita mencari tau itu kan Sebenarnya kita melakukan Akses data Dimana kan Akses data itu Tergantung company itu Dia Sifatnya mau confidential Atau seperti apa Nah Dari Jessica sendiri Atau sebagai data scientist Seberapa besar sih Akses data yang diberikan Data apa yang boleh diakses Data apa yang tidak boleh diakses Mungkin gitu ya Oke Thank you Oke Terima kasih Billy Salah kenal juga Oke Ini pertanyaannya bagus juga nih Oke Sorry sebentar Jessica Billy boleh tau dari mana Billy Saya dari Kapal Api Kapal Api Berarti kerja di Indonesia ya Iya Di Surabaya Oke Oke Mantap Billy Oke Silahkan Jessica Iya Oke Pertanyaannya menarik ya Akses data memang susah Yang kayak tadi saya bilang juga Gak semua company udah sadar Gak semua orang juga mau kasih datanya Buat apa Ngerepotin dan lain-lain gitu ya Nah Untuk itu sebenarnya Mungkin kita bisa mulai Kita mau nyelesaikan masalah apa Misalnya kita mau nyelesaikan Gampangannya masalah produksi Sebenarnya kita kan di teknik industri Udah dikasih tau ya Misalnya kayak Ya teorinya Kalau kita yield rate-nya segini Kita kapasitas mesinnya segini Kita inventory-nya segini Sales-nya segini Gitu kan Udah ada rumus-rumusnya Nah tapi sebenarnya apa sih yang Kenapa kok harus pake machine learning Kenapa gak pake rumusnya dulu Kalau kita ingat Kalau misalnya di real Data gitu kan Yang gak seindah gitu ya Tidak seindah ekspektasi gitu ya Easier say than do gitu kan ya Nah itu kenapa Makanya Kita pake aja Data yang Kita punya dulu gitu ya Data yang Kita udah punya gitu Jadi Misalnya di company Datanya Tentang produksi harian Penjualan harian Flow inventory harian Kayak gitu ya Mungkin yang kita sekarang Udah punya Nah Lalu kita pake aja Dari data itu Kira-kira Kalo pake rumus Gapnya gimana Terus kita kira-kira Karena Karena salah Salah planning produksi Ini kerugian kita tuh Berapa sih Gitu loh Terus kalo misalnya Ternyata kita bisa Prediksi Dengan akurat Kira-kira keuntungan kita Berapa Nah itu juga bisa dari Mungkin Kak Billy Research juga Mungkin Dari case tadinya Misalnya kerja di kapal api Mungkin Kak Billy Di bagian apa ya Kalo boleh tau Saya Business process improvement Business process improvement Berarti Kan ini kan perusahaan Copy ya Berarti kan termasuk F&B ya Nah itu mungkin bisa Research juga gitu ya Case tadinya Untuk business process Di F&B gitu Karena Disitu Bakalan dari data Yang Kak Billy punya Kira-kira Yang kurang apa sih Dari data kakak Lalu abis itu Kakak kan ke Case study itu tadi Lalu Case study ini Orang-orang Kira-kira ngapain Lalu kakak bisa mulai List constraint apa aja Yang harus ada Misalnya Ini bisa basi Kalo kayak gini Atau apa gitu kan Kalo F&B ya Ada supply chainnya Beda lagi gitu kan Nah itu Harus bener-bener Ditulis gitu kan Dilist gitu Lalu abis itu Kira-kira problem apa Yang mau diselesaikan Misalnya sekarang Business processnya Berubah nih Karena COVID Atau gimana Saya kurang tau juga ya Misalnya mau Develop produk baru Atau mau develop Strategi baru Kayak gitu ya Nah berarti kayak Harus tau Ini strategi baru Buat siapa Kalo strategi baru ini Diimplementasikan Apa aja yang harus Berubah gitu ya Terus siapa aja Yang kena impact Dan kira-kira data Data apa yang kak Billy Belum punya Tapi orang lain Udah punya Atau mungkin kak Billy Kepikiran Kayaknya kalo misalnya Kita bisa dapet data Kira-kira Orang yang ngopi ini Kira-kira Tetep apa gimana Atau mungkin Kalo misalnya Supply Supply ke supermarket Supplynya gimana Terus promosi apa Yang bisa menarik Iklan apa Yang bisa menarik Kayak gitu-gitu Nah berarti itu Juga perlu Data dari customer Berarti harus Collect data dari customer Nah tapi Itu tadi untuk Meyakinkan Kurang lebih kan Untuk meyakinkan Gimana caranya Biar kita bisa dapet data Itu kita pake aja Data yang udah ada Kita presentasikan Kita kurang lebih Dari case tadi Kita juga bandingkan Kita kasih tau Secara angka Mungkin kak Billy Pasti jago lah ya Untuk translate ke angka Ke business revenue Kayak gitu-gitu ya Berapa yang kita bisa capai Kalo kita bisa Dapet data ini Dan prediksi secara akurat Kayak gitu sih Untuk saya sendiri Kebetulan disini kan Kami juga menggunakan Data customer Jadi disini kami juga Menggunakan data yang ada Untuk Kasih insight Ke mereka Gitu kan ya Kasih insight ke mereka Lalu kita kasih nih Kalo kita punya data ini Kita bisa kayak gini nih Kita kalo punya data ini Kita bisa kayak gini Dan impactnya secara real Kayak gini Akhirnya ya Pelan-pelan mereka Mau kasih data Ke kita Kayak gitu sih Semoga menjawab ini Ini agak sedikit panjang Kalo saya sign up Yang intinya adalah Kita mesti bisa Confidence yang Higher level management Caranya Salah satunya adalah Menggunakan data yang sekarang Dan kita bisa Bukan Training split Atau menerjemahkan data tersebut Dan memberikan Prediksi Kedepannya Kalo misalnya kita punya data lebih Kira-kira gimana sih Bisa nya gitu ya Luar biasa sekali pertanyaan ini Bagus Saya sangat-sangat senang Kalo misalnya ada Albinis yang begini nih Nah ini mungkin Pertanyaan terakhir hari ini Jess Ini yang pertanyaan nomor tiga nih Karena ada sekitar 12 orang Cuma sedang penulisnya sendiri Yang Mau pertanyaan ditanyakan As a data scientist How do you Appropriately Refram an issue In order to tackle One of the company's issues So won't be falling into Wrong solution Jadi ya Silahkan Kayak saya gak pernah Translating Jessica Udah lebih Gerti pada saya nih Jadi gimana caranya kita Mengkemas isu tadi ya Masalah kita di company Untuk bisa kita akhirnya Spesifik untuk solve The problem itu ya Mungkin Kalo misalnya Kita Saya gak tau Ini orangnya bekerja sebagai apa Tapi misalnya kita sebagai Manager gitu ya Kita mau merubah sesuatu Ada issues di company kita Misalnya kita production manager Atau inventory manager Masalah kita sebenarnya apa Misalnya Gimana ya Misalnya masalah kita Itu tadi Supply chain gitu ya Karena Karena meledaknya logistik Banyak yang belanja online shop Misalnya jadi telat semua nih Pengiriman Kayak gitu-gitu Dan isunya apa Mungkin Berarti kita harus bisa Predict sales Lebih panjang lagi Kita harus bisa Tau di keadaan Seperti apa Logistiknya bisa telat Kira-kira seperti apa Misalnya kayak gitu Jadi Itu Jabarkan masalah itu Secara spesifik gitu kan ya Lalu habis itu Bisa dijabarkan Misalnya Kalo misalnya Masalahnya ternyata banyak Gitu kan ya Di production itu Bisa dijabarkan Masing-masing masalahnya apa Gitu kan ya Dan bisa kalian lihat Masalah mana dulu Yang bisa diselesaikan Dan juga bisa pilih Skalanya gitu ya Misalnya masalah produksi Kayaknya gak terlalu mahal Kalo kita Collect data yang seperti ini Kayak gitu ya Jadi bisa Lalu data seperti ini Bisa jadi apa Kayak gitu Nah Untuk itu Bisa solutionnya Dites dulu Jangan dibuat Skala besar dulu Kayak gitu Atau bisa dites dalam Ada juga orang-orang Yang ngetes dalam simulasi Jadi misalnya Kira-kira Misalnya ya Kita dari sisi produksi Kira-kira kita Predict nih Kayak gini Kayak gini Kayak gini Untuk long term prediction Habis gitu Kita bisa pakai sales Data sales Yang nyata Dari customer kita Yang tiap hari Terus itu kita Bisa simulasikan Kalau kita apply Si framework ini Untuk tackle Masalah production issues Kira-kira Mumpuni gak Untuk Mencakup Semua salesnya Dan mencakup Biaya misalnya Biaya holding inventory Kan ada juga Apakah itu bisa Jadi bisa Salah satu data simulasi Salah satu data real Misalnya data sales Real masuk kita Itu kan gak impact Apa-apa buat kita Tapi kalau kita Apply langsung Di production floor Ceder gitu kan Langsung Wah rookie gitu nanti Itu bisa juga Jadi predictionnya Pakai simulasi Tapi data-data Yang Unsertainty tadi Pakai data yang real Terus kita lihat Apakah model kita Memang mumpuni Untuk real world Oke Thank you banget nih Jessica Jawabannya Ini saya sedikit Bingung untuk Gimana sum up-nya Tadi itu Cuman ya Kurang lebih begitu Tadi Lebih karena Cobain pakai simulasi Juga bisa Salah satu caranya Tapi bingung gak Sebenarnya Dikarinnya Atau Saya agak sedikit Mislit Bingung nih Karena Kayaknya Agak sedikit teknikal Bahasanya Jadi agak sedikit Agak bingung Cuman saya nangkap Tadi lebih karena Kita bisa pakai Simulation Untuk mencoba Ini dulu Jadi Sebelum kita Mengambil Decision Kita bisa pakai Simulation Bener kan ya Terus bisa juga Misalnya Mungkin yang lebih gampang Dari segi marketing ya Misalnya kita mau Campaign nih Sekarang Kita bisa Dalam segala kecil dulu Budget yang kita Alokasikan kecil Kita lihat Improvernya seberapa Terus habis itu Yang kena Kira-kira kita Kira-kira kita bisa Koleksi dari feedbacknya Event itu Kira-kira yang kena Segmentasinya yang mana nih Sudah sesuai Tidak sama kita Jadi mungkin bisa Diaplikasikan secara Lebih Tepat sasaran Nantinya Kedepannya Oke Ini mantap banget Oke Ini Jes Kayaknya waktu kita Udah sampai disini aja Hari ini Ini kita Teman-teman kita Apresiat dulu Satu sekali lagi dong Untuk Jessica Luar biasa banget Memberikan kita Kasih Tepuk tangan Secara virtual Dan mungkin Sebelum kita Lanjut ke sesi Sesi berikutnya Sesi foto bareng Saya mau minta tolong Jessica Untuk kasih satu Closing statement Closing statement ya Iya Satu kalimat Simple aja Kalimat simple aja Saya sih Berharap ya Dari sini Kita teman-teman semua Gak takut Untuk mencoba gitu ya Karena saya juga Dengar feedback Dari beberapa teman saya Yang waktu saya upload poster Di Instagram gitu Feedbacknya adalah Wah ini data scientist Lagi hits di Indonesia Gitu ya Jadi saya mau Encourage teman-teman yang di Indonesia Untuk jangan takut Coba gitu ya Dan Yaitu tadi Untuk Mungkin bisa lebih hati-hatinya Dengan mencoba dalam skala kecil Gitu ya Terus abis itu Jangan takut untuk Masalah programming dan lain-lain Bisa dicoba dulu Kayak gitu Jadi Aku sih berharap Industri Indonesia Bisa lebih maju ya Setelah Kita mengenal Pentingnya data ini Gitu ya Dan lebih tepat pasaran Jadi buat teman-teman Jangan takut mencoba Dan itu tadi Yang mau saya emphasize Teman-teman disini kan juga Lebih jago-jago lah ya Pengalaman kerjanya Lebih banyak gitu kan Daripada saya Nah Business knowledge yang kalian punya Itu akan sangat berguna Buat data scientist Jadi jangan minder gitu Jangan takut Karena Semua knowledge yang kalian punya Pasti akan tetap berguna Wow Ini knowledge is power Ini kayak bener-bener Yang mau saya sebangan sama Jessica Dari tadi Saya senang banget Oke ini Sekali lagi Thank you banget Jessica Nah selanjutnya Nah selanjutnya kita Bakal foto bareng dulu Numpung Jessica masih disini Teman-teman juga Masih disini Kita udah hampir di ujung acara Teman-teman Jadi tolong Kita open camp bentar Kita foto dokumentasi sebentar aja Dan setelah itu Kita bakalan Tutup acara ini Nah Ya teman-teman yang masih belum on camp Tolong bantu on camp dulu Dan ini saya minta tolong Shirley untuk bantu Screenshot layarnya Oke Kita mulai dari page pertama ya Page pertama 3, 2, 1 Smile Oke Sekarang ke page 2 Page 2 Oke 3, 2, 1 Smile Oke Dan lanjut page 3 3, 2, 1 Oke Done Oke Thank you Shirley Nah ini Sudah waktunya Sudah habis juga Kita sudah sedikit over time Cuma saya sedikit Mau sedikit sum up Sedikit apa yang Saya bisa dapetin Terutama dari catatan saya dulu nih Nah dimana Kalau misalkan Soren data scientist itu Lebih karah Approach campur-campur Dalam artian Banyak hal yang bisa diaproach Dari soren data scientist Untuk bisa Menghasilkan Actionable insight Dan kenapa sih Dibutuhkan Data scientist pada saat ini Belakang-belakang ini terutama Karena perusahaan-perusaha kan Baru belakang ini Mampu ngebikin big data Nah terus hasilnya Contoh outputnya tuh gimana Itu bikin Market segmentation Product design Itu ada Beberapa contohnya Dari data Hasil dari Data scientist Atau tadi kita bisa ngomong Data science Nah dan Big data sendiri itu Salah satu kunci Tapi bukan segalanya Nah Terus skillnya apa aja nih Dibutuhkan data scientist Yang pertama Evaluating Dan prepare data Terus juga butuh Tools and algorithm Berarti kita butuh Sedikit programming Atau mungkin segalanya Cara untuk Mengerti bikin program itu Terus juga Extract insight Dan translate dari Insight itu Menjadi practical solutions Dan juga Tentu saja Visualisasikan Dan bikin Jadi suatu cerita yang menarik Nah untuk Cerita menarik ini Supaya bisa bikin Untuk Discuss masalah-masalah yang terjadi Nah dan juga Ada satu hal yang penting juga Untuk menjadi seorang data scientist Yaitu integritas Nah terus Kalau hard skill Banyak banget yang dibutuhkan Programming Statistik Matematika Storytelling Visualisasi data Belajar framework juga ada Terus juga machine learning Tapi semua itu tergantung Dari perusahaannya Dan data scientist Cukup bersinggungan Dengan data analyst Dan juga data engineer Seperti yang disebut Sama Jessica tadi Data scientist itu Lebih tarah Untuk sourcing Manage dan juga Analysis dari data tersebut Sedangkan data analyst Itu untuk Memberaging antara Data scientist Dan juga Business analyst Dan data engineer Untuk ngebikin Basically seperti itu Dan Ada beberapa tadi yang Tips yang dikasih tahu Sama Jessica Yaitu kita harus berani aja Jangan minder Serta Jessica memerlukan kita Ke satu Platform yang disebut Sebagai Kaggle Dan ini bisa untuk belajar Saya ulangi lagi Kaggle Dan ini bagus banget Ada code-nya Ada datanya juga Dari kita bisa simulasi Di sana Data scientist Itu mesti agile Dan jangan lupa Yang terakhir Knowledge is power Saya Andrianto Semoga datang pada hari ini Undur diri Terima kasih banyak Atas teman-teman Atas waktunya Dari teman-teman Yang udah join Pada malam Pada sore hari ini Dan Ya Sampai jumpa Di acara IPA berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastias Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Sampai jumpa 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 Terima kasih.